Delapan belas binatang. Delapan belas binatang memblokir kemajuan Likie. Meskipun jumlahnya sedikit, delapan belas dari mereka memberi perasaan benteng yang tidak bisa ditembus dan memiliki momentum pasukan besar. Pemimpin itu dengan sedih berkata Junior, pergi dari sini untuk menghindari membuat kesalahan besar. Likie memandang mereka dan menjawab dengan senyum menarik. Tuanmu menginginkan hidupku, tapi sekarang kalian menyuruhku pergi. Apa yang harus saya lakukan? Pemimpin itu dengan dingin berkata kami hanya bertanggung jawab atas keselamatan Nona dan tidak ingin mengganggu hal-hal lain. Likie melambaikan tangannya tangan kemudian tertawa sebelum berbicara sulit bagi kalian semua untuk tidak terlibat. Katakan padanya untuk keluar dan bertarung, kesabaran saya terbatas. Kata-kata Likie ringan, tetapi mereka membawa momentum agresif yang bahkan lebih sombong daripada yang dimiliki Phoenix Maiden. Tidak mengejutkan lagi tidak ada yang mengira bahwa dia masih bingung setelah kejadian baru-baru ini. Dia memiliki kualifikasi untuk mengatakan hal-hal seperti itu setelah membunuh begitu banyak musuh. Ini adalah pertempuran yang akan mengejutkan dunia. Semua orang mengerti bahwa dia mengejar tiga pahlawan dunia nether suci. Setelah pertempuran ini, keturunan kekaisaran seperti Titanic Crescent Saint Child dan Ghost Insect Evil Child hampir tidak bisa berjalan berdampingan dengan Likie. Junior, kamu memang luar biasa untuk memiliki prestasi seperti itu di usia muda. Saya yakin ini tidak mudah. Pemimpin itu menjawab keagresifan Likie tetapi membunuh puluhan ribu tidak berarti Anda tidak terkalahkan. Dunia suci-suci adalah sebuah negeri dengan harimau berjongkok dan naga tersembunyi dan banyak orang bijak yang bijaksana. Ketika Anda mengatakan orang bijak yang bijak, apakah Anda merujuk pada miriat bonestrone Anda Likie bertanya sambil tersenyum aku bertanya tanya berapa banyak bijak-bijak yang dimiliki sekte Anda dan apakah mereka benar-benar menakjubkan atau tidak. Orang bijak-bijak dari miriat bonestrone saya cukup banyak untuk menangani semua krisis di dunia ini mereka sebanding dengan semua keberadaan besar lainnya. Pemimpin 18 binatang berbicara dengan gravitasi. Kata-kata pemimpin itu sangat berani dan sombong, tetapi itu juga kebenarannya. Tidak ada individu atau garis keturunan di dunia suci negeri yang berani meremehkan tahta tulang. Satu sekte dengan tiga kaisar adalah kekuatan yang mampu menahan semua dalam penghinaan. Itu bukan warisan tertua atau sekte kuno yang paling menantang namun, itu adalah garis keturunan yang paling kuat dan menakutkan di perbatasan negeri timur. Sama seperti apa yang dikatakan pemimpin, kekuatan sejatinya sudah cukup untuk menghadapi semua bahaya di dunia ini. Mereka membawa kepercayaan diri yang cukup untuk menyapu semua musuh mereka. Hmm, kata-kata menakutkan seperti itu. Likie menyentuh dagunya dan berkata tetapi bahkan jika semua orang di tahta bonest miriat Anda datang hari ini, masih tidak akan bisa menggerakkan tekat saya. Pemimpin itu dengan dingin membantah kebenaran sulit di telinga. Kultivasi Anda saat ini bukanlah sesuatu yang umum dan Anda sendiri adalah naga dan phoenix di antara manusia, tetapi menentang tahta tulang dan Sir Dizuo tidak akan berakhir dengan baik. Bahkan jika Anda seorang jenius di antara para jenius, pada akhirnya Anda akan tetap mati. Jadilah cerdas dan terima kekalahan Anda karena belum terlambat. Mungkin kita bahkan bisa mengubah keadaan perang ini menjadi damai. Sir Dizuo kami baik hati dan menghargai bakat jika Anda bersedia menyetujui dan mengikuti Sir Dizuo untuk menciptakan prestasi yang luar biasa, maka Sir Dizuo. Kata-kata pemimpin menyebabkan para kultivator berdiri di jarak yang jauh untuk saling melirik satu sama lain. Tindakannya bertentangan dengan apa yang diperintahkan Phoenix Maiden satu bermain bagus sementara yang lain bermain kasar. Namun, setelah memikirkannya, ini masuk akal. Likie sangat menentang surga sehingga bahkan Dizuo akan dengan mudah melepaskan keluhan mereka jika Likie bersedia menjadi pengikutnya. Banyak orang memandang Likie, terutama generasi muda yang hatinya sedang tenggelam. Anak Titanic Crescent Saint dan anak jahat serangga hantu merasa bahwa ini tidak akan berakhir dengan baik. Sementara itu, bahkan tatapan mendalam dari Tian Lunhui yang misterius menjadi serius. Tahta Myriad Bones sebenarnya memutuskan untuk merekrut Likie sekarang. Apakah ini adalah Phoenix Maiden yang dengan sengaja berusaha merekrut bakat hebat untuk tunangannya atau jika itu adalah keputusan pribadi tahta? Tidak ada yang penting karena ini adalah masalah besar yang dapat mempengaruhi banyak orang. Setelah hari ini peristiwa, semua orang telah melihat apa yang bisa dilakukan Likie dan mereka mengerti bahwa potensi masa depannya menyaingi ketiga pahlawan. Jika Likie bergabung dengan Dizuo, maka konsekuensinya tidak terbayangkan. Dizuo saja sudah cukup mengerikan, jadi jika Likie bergabung dengannya, mereka tidak akan terkalahkan di sembilan langit. Menciptakan prestasi yang tak tertandingi di masa depan akan semudah permainan anak-anak. Anda mencoba merekrut saya Likie tertawa setelah mendengar kata-kata pemimpin dan kemudian perlahan-lahan berbicara ini adalah yang paling lucu hal yang pernah saya dengar. Demiriat Bonestrone sebenarnya mencoba merekrut saya apakah ini kucing yang menangisi tikus mati. Tanggapan Likie menyebabkan pemimpin itu melihat kembali ke arah Phoenix Maiden di kejauhan. Hanya dengan melihat ekspresi Phoenix Maiden sudah cukup untuk memberi tahu pemimpinnya apa yang ada dalam pikirannya. Tahta tulang segudang kami adalah kebajikan dan bersedia bekerja dengan orang bijak yang bijaksana di dunia ini untuk membangun masa depan yang lebih baik. Pemimpin itu berkata dengan serius sebagai seorang kultifator, pedang kita yang bernoda darah adalah kejadian normal. Melakukan balas dendam juga biasa, dan tersenyum untuk menghilangkan permusuhan sebelumnya terjadi bahkan lebih sering. Seperti pepatah mengatakan, pertukaran pukulan dapat menyebabkan persahabatan. Ia juga mengatakan bahwa lebih baik memencet permusuhan daripada membuatnya tetap hidup. Tahta tulang segudang kami menyukai bakat-bakat baru, dan sir di zoo kami akan senang berteman dengan Anda. Saya benar-benar tersentuh. Likie tertawa dan menggelengkan kepalanya untuk berkata ini kata-kata dibuat dengan sangat halus, tetapi kebenaran menunjuk pada kesimpulan yang berbeda. Sebelumnya, saya baru saja membunuh puluhan ribu tentara percikan ilahi bersama dengan adik laki-laki calon ratu Anda, tetapi sekarang Anda mengatakan Anda ingin berteman dengan saya, saya benar-benar tidak percaya kata-kata ini. Pemimpin kemudian mengulangi musuh harus mengendurkan simpul, bukan mengencangkannya. Tahta tulang miriat kami benar-benar ingin mendiskusikan grendau dengan teman-teman dan semua orang bijak yang bijaksana di dunia ini. Selain itu, Anda adalah pahlawan yang hebat sehingga Anda membutuhkan negara besar untuk mencapai visi besar Anda. Miriat Bonestrone kami adalah pelopor dalam pencarian grendau. Kami adalah garis keturunan kuno dan semua dao di sembilan dunia ada hubungannya dengan tahta kami. Saya percaya bahwa kami akan memiliki sesuatu yang cocok untuk Anda. Phoenix Maiden yang duduk di langit perlahan menambahkan penggarap hebat di dunia ini dapat melepaskan semua permusuhan dengan senyum. Jika Anda bersedia membantu ras hantu kami untuk makmur, maka kami akan dengan senang hati menerima Anda sebagai teman dan membiarkan masa lalu menjadi berlalu. Bahkan Phoenix Maiden terbuka untuk mediasi untuk merekrut Likie. Ini menyebabkan banyak orang bergidik. Banyak hantu tidak senang dengan kata-kata gadis itu. Sebelumnya, itu adalah pertempuran yang menghancurkan langit sampai mati, tapi sekarang dia senang berdamai dengan Likie. Ini menjengkelkan banyak hantu. Namun, setelah memikirkannya dengan cermat, mereka juga akan senang melakukan hal yang sama. Seribu pasukan mudah didapat, tetapi seorang jenderal sulit ditemukan. Seperti apa yang dikatakan pemimpin 18 bis, singgah sana tulang memiliki kekuatan dan kekuatan yang cukup untuk menghadapi semua bahaya. Namun, mereka membutuhkan bakat, terutama bakat seperti Likie. Di Zuo bercita-cita untuk menjadi kaisar abadi, jadi jika mereka bisa memiliki bakat tak tertandingi seperti Likie, Di Zuo akan memiliki jenderal tak terkalahkan di bawah sayapnya untuk membuka jalan menuju warisan abadi di masa depan. Pemimpin memberi Likie langkah untuk turun, dan Phoenix Maiden juga melakukannya. Sebenarnya, Phoenix Maiden mencoba berdamai dengan Likie secara alami. Phoenix Maiden benar-benar seorang istri yang luar biasa. Seorang guru sekte hantu kesal setelah mendengarkan apa yang dikatakan, Tetapi dia harus mengakui mereka yang menyelesaikan masalah besar tidak peduli dengan hal-hal sepele. Uluhan ribu untuk berdagang untuk satu jenderal sepadan Uluhan ribu untuk berdagang untuk satu jenderal adalah kejadian umum. Sejak dahulu kala, banyak jenderal yang tak terkalahkan pernah menjadi saingan kaisar imortal di masa muda mereka, Tetapi kemudian membuang perseteruan mereka dengan senyum. Phoenix Maiden memang tangguh. Bahkan Lan Yunzu yang berdiri di kejauhan tidak bisa membantu tetapi menghela nafas saat menonton adegan ini. Likie membunuh pasukan negaranya bersama dengan saudara lelakinya yang berdarah, Tetapi untuk mendapatkan seorang jenderal untuk tunangannya, Phoenix Maiden bersedia untuk melepaskan keluhan-keluhan ini. Di Zuo memilihnya adalah pilihan yang tepat. Pada saat ini, orang-orang yang datang ingin mendapatkan bantuan di Zuo sangat tidak nyaman, Tetapi mereka hanya bisa menghela nafas ketika mencoba untuk menerima pergantian peristiwa ini. Mereka tahu bahwa mereka digunakan sebagai umpan meriam, Tetapi jika mereka diberikan situasi yang sama, mereka masih akan membuat pilihan yang sama. Di Zuo dan Tian Lunhui keduanya memiliki banyak pengikut. Pengikut ini tahu bahwa mereka tidak cukup kuat sehingga mereka tidak akan menikmati perlakuan istimewa dari keduanya. Namun, mereka semua memimpikannya hari ketika salah satu dari keduanya menjadi kaisar abadi. Kemudian, pengikut ini akan menjadi pahlawan pendiri. Tidak sesederhana kembali ke kampung halaman mereka dengan jubah sutra, Mereka akan memiliki kekuatan untuk menguasai dunia. Ini adalah kebenaran yang kejam. Selama seseorang memiliki kekuatan yang cukup, Mereka akan dihormati dimanapun mereka pergi. Sementara itu, beberapa merasakan tekanan besar, Terutama mereka yang memiliki ambisi besar, seperti Tian Lunhui. Sebagai bagian dari tiga pahlawan, Baik di Zuo dan Tian Lunhui ingin menjadi kaisar abadi. Kekuatan mereka sangat cocok, Jadi jika di Zuo berhasil merekrut bakat yang menantang surga seperti Likie, Ia akan menjadi harimau dengan sayap. Tian Lunhui tidak ingin melihat ini terjadi sama sekali. Istirahat luar biasa, pikiran yang berbeda merajalela di benak setiap orang. Beberapa merasa kesal sementara yang lain iri bahwa di Zuo telah menemukan istri yang baik. Phoenix Maiden membasmi musuh dan merekrut bakat untuk di Zuo. Satu putaran tangannya bisa memanggil hujan dan badai saat dia berencana melawan seluruh dunia, Benar-benar hebat. Dia sudah memiliki gaya ratu. Banyak hantu tidak suka bagaimana kejadian saat ini berlangsung, Tetapi mereka harus mengakui bahwa dia memiliki kemampuan. Tidak ada musuh permanen, hanya kepentingan permanen. Kultifator lain tidak bisa membantu tetapi dengan lembut menghela nafas. Terkadang, perlu untuk berpegangan tangan dengan musuh Bebu Yutan seseorang. Realitas kadang-kadang sangat kejam. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Likie. Semua orang tahu bahwa Likie ganas jika dia benar-benar bergabung dengan tahta tulang melalui perekrutan Phoenix Maiden, Maka dia akan menjadi jenderal yang tak terkalahkan untuk di Zuo di masa depan. Banyak yang berdebar jika itu mereka, mereka akan dengan senang hati menerima segera. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Likie hanya menertawakan upaya Phoenix Maiden untuk memungutnya. Dia melambaikan lengan bajunya lalu berkata, Menjadi teman maaf, saya tidak punya kebiasaan berteman dengan musuh, kecuali mereka mau tunduk kepada saya. Satu-satunya kesamaan yang kita miliki adalah cinta akan bakat. Jika di Zuo setuju untuk bersumpah setia kepada saya, maka saya dapat berpikir tentang memaafkan teman-temannya. Kata-kata Likie menyebabkan pemimpin dan Phoenix Maiden tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Phoenix Maiden mengambilnya dengan cukup baik, tetapi mata pemimpin itu mengeluarkan secercah dingin ketika dia dengan ringan berbicara kamu harus berpikir dengan hati-hati sebelum berbicara. Likie menjawab dengan tersenyum aku tidak pernah berpikir hati-hati sebelum berbicara. Haha, di Zuo terus. Ingin saya memohon kesetiaan dia nyaris tidak memenuhi syarat untuk menjadi jenderal berpangkat rendah di pangkat saya. Dan ingin merekrut saya mungkin ketika kaisar imortal Anda wanggu hidup kembali. Bodoh! Phoenix Maiden dengan dingin menyatakan jangan salahkan kami karena kejam ketika Anda memilih jalan yang sulit. P. Gagal merekrutnya secara alami berarti penghapusan. Untuk Phoenix Maiden, apakah itu balas dendam untuk adik laki-lakinya atau menghancurkan ancaman? Dia tidak keberatan menggunakan semua metode yang mungkin untuk menghancurkan jenius yang menjanjikan ini untuk membuka jalan kaisar imortal untuk tunangannya. Banyak yang merasa lega setelah mendengar ini sementara yang lain menatap medan perang dengan napas tertahan. Pertempuran hidup dan mati pasti terjadi setelah negosiasi yang gagal. Saya telah mengalami kekejaman Anda. Likie tersenyum dan berkata ayo. Mengirim banyak pion Anda ke kematian mereka adalah buang-buang waktu saya dan Anda. Saya benar-benar ingin melihat betapa hebatnya tunangan di Zuo. Phoenix Maiden tetap duduk di keretanya sambil menatap Likie tanpa mengambil tindakan apapun. Pemimpin 18 Bees diblokir jalan Likie dan dengan dingin menyatakan kecuali kita mati, kamu tidak memenuhi syarat untuk membuat Nona mengambil tindakan. Grand Sovereins Likie tertawa dan bertanya kalian pikir kamu bisa menghentikanku sendiri. Kata-kata ini sangat sombong, tetapi mendengarkan tawa Likie, bahkan mereka yang menganggap diri mereka sebagai Grand Sovereins terkuat akan bergidik. Hari ini, ada sekitar 80 hingga 100 penguasa surgawi yang mati di tangannya, termasuk selusin penguasa agung yang terkenal yang namanya bisa membuat orang lain pucat karena ketakutan. Angka bukanlah segalanya. Mereka yang bahkan tidak tahu hukum kaisar hanya menyianyikan kultifasi mereka bahkan jika mereka mencapai puncak kekuasaan. Pemimpin ke-18 dengan dingin berkata, Pada titik ini, ke-18 memancarkan energi darah yang menusuk langit. Krone kaisar abadi muncul di sekitar tubuh mereka, menyebabkan mereka berubah menjadi tembok besi besar yang membentang puluhan ribu mil. Nyanyian abadi muncul seolah-olah itu adalah kota seorang kaisar. Tidak ada yang bisa mengambil setengah langkah dari mereka. Kata-kata pemimpin itu sulit didengar, tetapi itu juga benar. Hukum kaisar sangat berharga bagi para penanam. Grand Sovereign yang datang dari kekuatan besar yang belum pernah melihat atau mengolah hukum kaisar akan memiliki pengetahuan yang terbatas tidak peduli seberapa besar hukum mereka sendiri. Ada kesenjangan besar antara kedua jenis kedaulatan ini. 18 binatang adalah ahli dari tahta tulang dan masing-masing dari mereka mengolah beberapa hukum kaisar. Mereka juga menumbuhkan formasi kaisar yang sangat kuat sehingga meski hanya 18 yang kuat, mereka harus mampu menghentikan beberapa ratus atau bahkan lebih banyak penguasa agung. Banyak orang berdebar ketika mereka menatap dengan intens pada tarian Rune Immortal Emperor yang menaris sekitar 18 bis. Seseorang berbisik saya ingin tahu apakah rumor yang menyatakan bahwa orang-orang ini mengolah formasi kaisar benar atau tidak. Likie melihat Rune kekaisaran ini dan dengan acuh tak acuh berkata ini benar-benar hanya buang-buang waktu. Sayangnya, saya tidak lagi berminat untuk bermain dengan kalian, jadi biarkan ini cepat. Likie kemudian membungku untuk mengambil harta karun kehidupan Paragon dari medan perang. Itu adalah senjata patah yang ditinggalkan oleh Raja Hantu yang terbunuh olehnya. Harta ini ditembak oleh sembilan panah sejati Likie sehingga sudutnya terkelupas. Itu sangat rusak sehingga akan sulit untuk mengerahkan kekuatan aslinya. Dengan berlalunya waktu, keilahian harta karun ini pada akhirnya akan layu dan pangkalan akan berakhir sebagai besi tua. Likie membawa harta Paragon kehidupan harta yang rusak ini dan dengan tersenyum berkata game sudah berakhir, lalu gunakan istirahat luar biasa dalam sekejap. Om pada saat itu, waktu itu sendiri tiba-tiba menjadi lebih terang. Tangan kanan Likie yang memegang harta kehidupan tiba-tiba menjadi transparan dan bercahaya untayan rantai abadi mulai berputar di lengannya. Boom! Dengan ledakan keras, langit kehilangan kecemerlangannya dan bumi bergetar. Harta karun di tangannya meledak sebagai hukum universal Virtuos Paragon yang tak terhitung jumlahnya keluar dan menjalin bersama seolah-olah Paragon Virtuos hidup telah tiba. Kecerahannya mencapai batasnya saat Likie melepaskan serangan Virtuos Paragon yang tak terkalahkan dengan harta kehidupan yang rusak ini. Serangan ini memiliki kekuatan absolut seolah-olah serangan itu menggunakan semua kekuatan Virtuos Paragon ini yang memuncak sepanjang hidupnya dalam satu tembakan ini. Tidak bagus? Aktifkan formasi. Serangan ini tidak hanya mengejutkan penonton, bahkan 18 binatang tercengang. Pada titik ini, mereka tidak punya pilihan selain untuk terlibat. Boom! Dengan ledakan keras, formasi yang baru saja diaktifkan oleh 18 binatang langsung hancur oleh serangan ini. Formasi tidak dapat menangani serangan pamungkas dari Paragon berbudi. Lintasan serangan ini membalikkan yin dan yang, menghancurkan enam dao, dan bahkan membekukan jalinan waktu dan ruang. Seolah-olah serangan ini sebenarnya dilepaskan oleh Virtuos Paragon dengan lifetracer mereka sendiri saat menggunakan serangan terkuat mereka. Seberapa kuat pukulan seperti itu belum lagi penguasa surgawi, bahkan Raja Surgawi akan dirubah menjadi abu. Istirahat luar biasa, teknik paling cemerlang di dunia ini yang akan mengubah segalanya menjadi abu. Istirahat luar biasa, seperti namanya, itu adalah serangan yang sangat menyilaukan. Teknik ini seperti kembang api di langit malam, menghilang sesudahnya. Ini adalah teknik yang tidak ada duanya sejak dahulu kala sehingga tidak ada yang tahu asal-muasalnya sekarang. Sangat sedikit yang tahu keberadaannya. Istirahat yang gemilang mampu memanfaatkan seluruh potensi senjata. Apapun bisa menjadi media untuk teknik ini bahkan sehelai rumput bisa melepaskan serangan yang brilian. Setelah digunakan, rumput akan membakar semua esensi hidupnya dan keinginan untuk bertahan hidup. Semuanya akan dimasukkan ke dalam satu pukulan ini. Dengan melakukan itu, bahkan sebilah rumput akan dapat melepaskan serangan yang menakutkan dan mematikan. Bahkan paragon lifetraser yang rusak akan mampu menyalurkan semua kekuatan, esensi, dan kekuatan grendau menjadi satu serangan setelah menjadi disalurkan oleh istirahat luar biasa. Itu membakar semua hukum universal dan menyempurnakan hukum prestasi di dalam harta karun itu. Seolah-olah seorang virtuas paragon secara pribadi melepaskan pukulan paling kuat mereka. Jika ada, itu bahkan lebih kuat dari serangan seperti itu. Setelah satu pukulan, senjata itu akan kehabisan segalanya karena itu akan membakar semuanya pada serangan yang tak terkalahkan ini. Harganya adalah bahwa senjata itu akan dihancurkan setelah menggunakan semuanya boom. Dengan ledakan, istirahat yang gemilang ini turun. Darah menyembur kemana-mana dan daging meninggalkan tulang saat potongan daging yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Serangan ini menghancurkan pertahanan 18 Beasts. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memanfaatkan variasi terkuat dari formasi mereka. Serangan ini membuat mereka mati dengan mayat-mayat yang terpotong-potong. Senjatanya juga tidak bisa lepas dari nasib berubah menjadi ketiadaan, jadi tidak ada jejak sisa-sisanya. Serangan ini telah membakar semua senjata yang terkandung di dalamnya meskipun dibuat dengan logam ilahi. Satu langkah membunuh Grand Sovereins terlalu mengejutkan. Dalam waktu singkat, seluruh adegan diselimuti dengan kesunyian yang mengerikan. Ini benar-benar terlalu sulit dipercaya. Semua menjadi tercengang ketika mereka menatap hujan darah dengan ekspresi kusam. Mereka merasa sulit bernafas dan hampir mati lemas. Semua orang tahu tentang kekuatan harta karun kehidupan berbudiluhur, tetapi potensinya akan sangat terbatas begitu pecah. Bahkan jika itu adalah harta kehidupan yang utuh, kecuali jika itu secara pribadi digunakan oleh Virtuous Paragon, itu tidak akan dapat melepaskan serangan terkuatnya. Phoenix Maiden 2 Battle, seseorang yang menggunakan Virtuous Paragon Life Tracer di alam yang lebih rendah hanya akan mampu menciptakan kekuatan proporsional. Namun, bahkan Virtuous Paragon yang lain tidak akan dapat menggunakan harta kehidupan orang lain hingga 100% dari potensi sebenarnya, apalagi melepaskan pukulan terkuat dan terkuatnya. Ini adalah hal yang mustahil. Bagi para penggarap, senjata mereka sendiri selalu yang paling kuat. Tapi sekarang, kecemerlangan serangan yang tak terkalahkan ini mengejutkan semua orang. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang lelaki tua yang mati-matian bersembunyi di balik tirai malam bergidik ketakutan setelah melihat adegan ini apa, apakah itu hukum jasa. Serangan ini terlalu menantang surga dan terlalu menakutkan. Bahkan anak jahat serangga hantu dan anak titanik Crescent Sein yang berasal dari garis keturunan Kaisar menahan nafas. Belum lagi hukum Kaisar, mereka bahkan telah mengembangkan hukum rahasia surga. Namun, tidak peduli seberapa kuat undang-undang rahasia ini, mereka masih tidak dapat melepaskan serangan yang brilian dan hebat seperti ini. Tian Lunhui juga kehilangan warna. Dia berasal dari kerajaan kuno All Eras dan disebut reinkarnasi dari Kaisar Imortal, jadi bagaimana mungkin dia tidak melihat teknik yang tak terkalahkan dan hukum Kaisar. Namun, serangan Likie adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dia yang selalu tenang dalam menghadapi semua keragaman tidak bisa tidak tersesat dalam kebingungan juga. Duduk tinggi di atas dalam keretanya, Phoenix Maiden berdiri sekaligus dengan takjub. Ukulan yang tak terkalahkan ini membangkitkan rasa kagum sekaligus menggigil. Banyak tiba-tiba menjadi sadar akan sesuatu yang menakutkan, potensi Likie tidak hanya dekat dengan tiga pahlawan, dia sudah menyusul. Pada saat ini, banyak yang menarik napas dingin sementara pembudidaya manusia meledak dengan sorak-sorai kegembiraan. Beberapa orang tua yang bersembunyi di kegelapan menatap Likie dan bertanya-tanya apa teknik rahasia ini bagi mereka, serangan dari sebelumnya itu terlalu berbahaya. Bahkan nenek moyang dari kekuatan besar merasakan bahaya. Istirahat yang mulia adalah teknik yang sangat kuno dengan asal yang tidak bisa dilacak. Ketika Kaisar Abadi Fei yang masih muda, teknik ini membantunya menciptakan banyak eksploitasi militer terkenal. Tidak sampai setelah dia membawa kehendak surga bahwa dia jarang menggunakan teknik ini. Tahun-tahun itu panjang dan Kaisar Abadi Fei yang, kembali ke era ekspansi yang sepi, tidak mewariskan teknik ini sehingga di masa depan generasi tidak tahu apa itu. Kami membutuhkan senjata Kaisar. Anak Sein dan anak jahat saling memandang secara bersamaan dan berbicara. Mereka langsung sampai pada kesimpulan yang sama, bahwa mereka harus meminta sekte mereka untuk senjata Kaisar. Apakah itu kehidupan atau harta sejati? Itu tidak masalah, tetapi lebih baik jika itu harta sejati. Mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menentang Likie tanpa senjata Kaisar, jadi ini sudah menjadi keharusan. Dan bukan hanya mereka berdua, bahkan Tian Lunhui memiringkan kepalanya dengan penuh pertimbangan. Mungkin Tian Lunhui sama seperti keduanya dan membutuhkan senjata Kaisar untuk menekan Likie. Senjata, betapapun kuatnya, akan pecah setelah digunakan dengan istirahat yang hebat, di luar senjata Kaisar. Yang benar adalah bahwa bahkan harta karun imortal Kaisar akan dirugikan dan akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memulihkan kekuatan Kaisarnya. Hanya harta sejati Kaisar abadi yang tidak akan terpengaruh. Tentu saja, dengan penggunaan yang teratur dan berulang-ulang, bahkan ini akan rusak. Likie tertawa kecil setelah membantai delapan belas binatang dengan satu gerakan, lalu perlahan-lahan dia menuju ke langit tempat Phoenix Maiden berada. Sementara itu, gadis itu hanya menatap Likie dengan dingin tanpa menunjukkan rasa takut. Likie menginjak langit lalu menatap gadis itu dan tersenyum berkata baiklah, sekarang aku bisa mengujimu. Pada titik ini, pemandangan membeku karena semua orang tidak bisa menahan napas dengan tegang yang ekstrim. Sebelum ini, tidak ada yang berpikir bahwa situasi akan berkembang ke titik seperti itu. Bahkan bisa dikatakan bahwa dengan kata-kata gadis itu, semua pahlawan di dunia ini akan datang membantunya, jadi membunuh junior manusia itu mudah. Tapi sekarang, Likie dengan mudah membunuh puluhan ribu dan akhirnya mencapai dia. Situasinya cukup genting pada saat ini. Dia mengundurkan diri dari keretanya sambil mempertahankan rahmat seorang ratu dan kemudian dengan dingin berkata aku harus mengakui bahwa kamu cukup tangguh. Namun, dengan satu gerakan yang salah, Anda akan kehilangan seluruh papan. Suamiku akan menguasai dunia ini dan tidak ada yang bisa mengubah ini atau menghalangi jalannya menjadi kaisar abadi. Jika orang lain mengatakan kata-kata ini, mereka akan dianggap gila, tetapi Phoenix Maiden bisa mengatakannya karena di Zuo memang orang dengan peluang tertinggi untuk mencapai puncak di dunia suci nether. Tian Lunhui tidak membantah klaimnya. Bahkan para leluhur yang bersembunyi di bayang-bayang tidak berpikir bahwa pernyataan ini hanya sesumbar saja. Semua orang di dunia suci-suci semua setuju bahwa di Zuo memang yang paling menjanjikan. Kalah Likie tertawa dan melanjutkan jika aku menghadapi kekalahan suatu hari, itu sama sekali tidak akan terjadi karena suami Anda. Selain itu, jalan menuju menjadi kaisar abadi tidak terbatas tunggu sampai suamimu menjadi kaisar abadi sejati, maka kamu bisa membual. Namun, saya khawatir hal itu tidak akan terjadi. Dengan saya di sini, siapa lagi yang bisa menjadi kaisar abadi kehendak surga adalah milikku sendiri, dan hal yang sama dapat dikatakan untuk tahta. Retorika Phoenix Maiden cukup berani, tetapi deklarasi Likie bahkan lebih mendominasi. Meskipun yang lain merasa bahwa dia agak keterlaluan dengan keangkuhannya, mereka harus mengakui satu hal, setelah catatan pertempurannya hari ini, Likie memang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan tahta. Cukup berani. Phoenix Maiden mencibir dan menjawab, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Gunakan gerakan terbaikmu, aku siap untuk berurusan dengan mereka semua. Sikap Phoenix Maiden yang kuat mengejutkan banyak orang. Likie membunuh begitu banyak orang dan menggunakan resplendent break telah membuat banyak orang khawatir. Mereka setuju bahwa Phoenix Maiden itu kuat, tetapi mereka juga tahu bahwa dia tidak akan bisa membunuh Likie. Dia tidak akan bisa membalikkan situasi kecuali dia memiliki langkah pembunuhan yang sangat kuat. Setelah pertempuran ini, semua orang tahu bahwa para jenius dan keturunan dari garis keturunan Kaisar, seperti Titanic Crescent Saint Child, tidak akan menjadi mampu bersaing dengan Likie tanpa senjata Kaisar. Dengan demikian, gadis yang memilih untuk bertarung tanpa mundur adalah sumber kejutan. Benar-benar pahlawan. Likie tersenyum dan berkata setelah mendengar keputusan gadis itu untuk menerima tantangannya Anda ingin menguji dan mempelajari lebih lanjut tentang saya sayangnya. Saya khawatir Anda akan dikecewakan karena saya tidak akan menggunakan gerakan pembunuhan. Tangan kosong saya akan cukup. Likie kemudian mengulurkan tangannya setelah mengatakan ini. Jawaban Likie membangunkan banyak orang karena ketidaktahuan mereka. Banyak yang bahkan lebih mengaguminya. Likie sangat menentang surga, tetapi gadis itu memilih untuk melawannya bukan karena dorongan hati itu untuk mengujinya dengan sengaja. Sejak awal, dia bertarung tanpa senjata. Meskipun dia telah menggunakan undang-undang pahala yang luar biasa, yang lain masih merasa bahwa dia hanya berlatih dan tidak menunjukkan potensi sebenarnya. Terutama ketika dia melepaskan resplendent break, semua orang mengerti bahwa dia menyembunyikan banyak cara, dan ini membuat mereka bergidik. Sekarang, gadis yang berani menemuinya adalah untuk menguji batasnya untuk membuka jalan yang lurus bagi suaminya. Karena ini sudah sejauh ini, tidak ada kesempatan untuk rekonsiliasi di antara mereka berdua. Satu sisi harus mati. Pada saat ini, tidak ada yang tahu banyak tentang Likie. Meskipun Dizuo dianggap tak terkalahkan, ia tidak memiliki keuntungan dalam situasi ini. Phoenix Maiden ingin bertempur untuk suaminya dan menyelidiki Likie sebagai gantinya. Seseorang harus menikahi seorang wanita seperti Phoenix Maiden. Banyak orang yang secara emosional memikirkan hal ini dalam pikiran mereka. Apakah dia tak terkalahkan atau tidak, masih diperdebatkan, tetapi orang harus mengakui bahwa dia adalah istri yang baik dan cerdas. Dia tidak hanya bertindak sebagai ahli strategi untuknya, dia juga akan menghapus tentangannya, memberikan kontribusi besar pada jalan kaisarnya. Dizuo dan gadis itu adalah pasangan yang sempurna. Pada titik ini, banyak penonton yang iri pada Dizuo. S-master sekte dari generasi sebelumnya tidak bisa membantu tetapi mendesah hebat, benar-benar layak menjadi tunangan Dizuo. Baik kebijaksanaan dan keberaniannya layak untuknya. Hari ini, setelah melihat caranya, semua orang menemukan bahwa dia memang memiliki gaya ratu. Semua orang menatapnya dan diam-diam berspekulasi bagaimana pertempuran ini akan berakhir. Tidak ada gunanya untuk mengatakan apapun lebih dari itu, lakukan gerakanmu. Phoenix Maiden dengan dingin menyatakan, Om pada saat ini, energi darah keluar dari tubuhnya saat livewellnya muncul dengan cerah di belakang tubuhnya seperti Phoenix Ilahi yang menyebarkan sayapnya. Pada saat ini, dia memancarkan kekuatan seorang kaisar ketika Rune Dao kekaisaran beredar di sekitar sosoknya. Semua orang terkejut melihat kekuatan kaisar di sekitarnya. Satu orang berteriak, bagaimana ini bisa terjadi itu adalah hukum kaisar. Meskipun tidak diketahui apakah ini adalah hukum merit atau hukum panjang umur, itu jelas merupakan hukum kaisar. Hukum yang tepat dan milik kaisar mana juga tidak diketahui. Seseorang yang menggunakan harta karun kehidupan Paragon di alam yang lebih rendah hanya akan mampu menciptakan kekuatan proporsional. Namun, bahkan virtuas Paragon yang lain tidak akan dapat menggunakan harta kehidupan orang lain untuk 100% dari potensi sebenarnya, apalagi melepaskan pukulan terkuat dan terkuatnya. Apa? Apakah itu hukum prestasi? Datang dari Phoenix. Namun, itu tidak mungkin. Meskipun Divine Spark Country adalah kekuatan besar tingkat pertama, tidak mungkin memiliki hukum umur panjang atau hukum kelayakan dari kaisar abadi. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menyembunyikannya sampai sekarang. Setelah melihat ini, semua orang menyadari bahwa hukum kaisarnya tidak berasal dari negara percikan ilahi, melainkan dari tahta Myriad Bones. Setelah memikirkan hal ini, mereka menjadi sangat gelisah. Tahta Myriad Bones banyak berinvestasi dalam hal ini dan memberinya hukum kaisar bahkan sebelum dia secara resmi menikah dengan sekte mereka. Menyerahkan hukum jasa kepada orang luar bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh satu orang, bahkan juga keturunannya. Tanpa ragu, Phoenix Maiden telah diterima oleh para tetua dari tahta tulang Myriad Bones. Ini berarti bahwa singgah sana memiliki kepercayaan yang dalam dan sangat menghargai gadis itu. Likie memandangi tanda kekaisaran yang melayang di sekeliling tubuhnya dan tersenyum berkata menarik, tetapi hukum kaisar tidak ada artinya bagiku. Gunakan gerakan terbaikmu sebelum terlambat. Setelah mengatakan ini, dia kemudian mengaktifkan seribu tangan terhadap sembilan dunia. Pada menit ini, ribuan tangan Likie mendukung banyak sekali dunia. Tidak peduli seberapa luas dunia ini, dia masih bisa mengangkatnya. Semua orang telah melihat teknik ini sebelumnya. Dengan ini, meskipun dia sendirian, dia bahkan lebih kuat dari seribu lainnya. Siapapun yang menghadapi teknik ini akan langsung jatuh ke situasi yang tidak menguntungkan. Phoenix Maiden tidak berani menerimanya dengan ringan dan diam-diam ketika cincin ilahi miliknya terbuka. 41 cincin ilahi dengan jelas melayang di sekelilingnya, memberinya penampilan yang lebih sakral. A. Joel Sovereign, bahkan generasi yang lebih tua tergerak setelah melihat kekuatan gadis itu. Menjadi penguasa surgawi di usia muda ini sulit bahkan bagi para pembudidaya yang datang dari kekuatan besar. Seorang penguasa surgawi muda adalah seorang jenius di antara para jenius. Dan sekarang, Phoenix Maiden memiliki 41 cincin ilahi. 50 adalah nomor untuk perubahan besar. Setelah Sultan memiliki 50 cincin, mereka akan menjadi pencapaian besar Joel Sovereign. Meskipun dia masih sangat jauh dari pencapaian besar dengan 41 cincin, itu masih sangat menantang surga. Bahkan keturunan kekaisaran pada usia ini belum tentu mencapai ranah Joel Sovereign. Bahkan Saint Child dan Evil Child mungkin tidak lebih kuat dari gadis itu. Agak menarik. Li Kie tertawa kecil dan berkomentar. Roda kehidupan Li Kie juga muncul dengan lautan darah Yin Yang yang menderu di belakangnya. Gelombang darah pasang naik tinggi ke langit seolah-olah hendak menenggelamkan bintang-bintang. Kaki orang-orang menggigil setelah melihat letusan kekuasaan Li Kie. Lautan darah terlalu mendominasi. Dengan harta umur panjang seperti itu, dia akan dapat menghentikan hukum jasa yang tak terkalahkan. Ekspresi gadis itu tidak bisa membantu tetapi berubah setelah provokasi Li Kie, tapi dia masih tidak terganggu. Dia dengan datar berkata memiliki harta umur panjang yang tak terkalahkan tidak berarti Anda sendiri tak terkalahkan. Dengan itu, dahinya tiba-tiba berkobar. Pekik. Seruan burung Phoenix berbunyi di seluruh sembilan langit. Seekor Phoenix terbang keluar dari dahinya. Energi bawah mengerikan memenuhi langit saat burung Phoenix abadi ini membawa energi jahat dan jahat. Phoenix Yin. Banyak orang dikejutkan oleh pemandangan burung Phoenix yang mengjulang tinggi ini. Ada desas-desus yang menyatakan bahwa ketika gadis itu lahir, Yin Phoenix menemaninya, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya. Sekarang, Yin Phoenix ini membawa energi yang tidak menyenangkan seolah-olah itu berasal dari tanah orang mati, mengirim menggigil ke semua penonton. Hal ini sangat menakutkan. Bas. Dan ini bukan akhir, sebuah life treasure terbang keluar. Ini adalah harta kehidupan gadis itu. Dia menggunakan esensinya yang berapi-api untuk menyaring harta ini menjadi bentuk liontin batu giyok. Dia menggunakan empat logam harta karun grendau dengan rune emas untuk memperbaikinya. Saat dia mengeluarkannya, mantra langsung jatuh. Liontin itu menjadi cerah ketika seekor burung Phoenix terbang keluar dari dalam. Serangkaian mantra mengalir turun, menciptakan pemandangan yang luas dan tidak jelas. Saat mantra mencapai Yin Phoenix, tubuhnya tiba-tiba terbakar. Phoenix menangis terus-menerus. Seolah-olah Yin Phoenix dilahirkan kembali melalui api. Dalam sekejap mata, esensi api yang tak terhitung jumlahnya sedang dibakar. Energi bawah Yin-Yin ini benar-benar berubah dengan bantuan liontin. Pada saat ini, tidak ada Yin Phoenix dan tidak ada Phoenix Maiden. Hanya ada Phoenix di depan semua orang, Phoenix api yang melahap api halus dari sembilan langit dan sepuluh bumi. Phoenix yang biasanya disebut oleh para kultifator tidak lebih dari sebuah simbol. Paling-paling, burung-burung ini hanya membawa sangat sedikit garis keturunan Phoenix nyata. Phoenix benar adalah binatang buas mitos dikatakan bahwa mereka adalah tunggangan abadi yang tak terkalahkan. Saat Phoenix api ini muncul, semua orang merasa itu adalah Phoenix asli karena mengirim atmosfer yang sangat kuno dari binatang ilahi yang nyata. Tampaknya bisa melahap seluruh dunia dan menyempurnakan enam daus seolah-olah itu adalah satu-satunya makhluk yang tak terkalahkan yang ada. Banyak yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dengan penampilan yang lemah. Makhluk yang lebih lemah selalu takut dengan binatang ilahi bahkan nenek moyang yang bersembunyi dibayang-bayang menjadi khawatir. Meskipun mereka jelas tahu bahwa itu bukan Phoenix nyata, aura binatang ilahinya sangat nyata dan meneror. Coming of the Phoenix, Grandout Treasure Metal yang sangat luar biasa. Meskipun hanya mantra empat kata, itu masih sangat jarang. Empat kata menjadi satu yang tak terpisahkan, logam harta ini bahkan lebih berharga daripada logam mulia sembilan kata, benar-benar tak ternilai. Likie tidak bisa tidak mengagumi pemandangan itu. Grandout Treasure Metal terkandung Grandout Rune. Semakin banyak Rune yang terkandung di dalamnya, semakin berharga. Namun, jika mereka memiliki Rune yang menjadi frase lengkap, maka ini tidak lagi menjadi masalah. Sebuah logam harta mantra tunggal kadang-kadang bahkan lebih berharga daripada logam harta sembilan Rune. Coming of the Phoenix adalah frase mantra dari logam harta karun Phoenix Maiden yang disempurnakan olehnya. Meskipun hanya ada empat kata, itu masih sangat menantang karena keempat kata itu menjadi tidak terpisahkan. Kekuatan Coming of the Phoenix berkali-kali lebih kuat daripada empat Rune Wad biasa. Seolah-olah Leontine halus ini secara khusus dirancang untuk Phoenix Maiden karena memungkinkan Yin Phoenix-nya secara instan menjadi terlahir kembali dari nyala api. Yin Phoenix sudah sangat kuat, tetapi setelah mendapatkan mantra dari Leontine, itu menjadi api Phoenix yang legendaris. Mantra itu memberinya aura ilahi yang sama dari burung legendaris itu. Coba pikirkan, seberapa mengerikan aura binatang buas itu tidak ada yang pernah melihat satu, tetapi mereka tahu bahwa itu adalah keberadaan yang sebanding dengan abadi. Tidak heran mengapa Likie tidak bisa menahan diri dari kagum pada Fire Phoenix sebelum dia. Logam harta karun ini benar-benar tak ternilai. RMM BBB, cakar api Phoenix akan datang. Di bawah sayapnya, langit dan bumi tampaknya menjadi kecil karena bintang-bintang di langit hanya setitik debu, tidak cukup untuk mencapai puncak. Pergi, Likie tidak mundur sama sekali melawan cakar Phoenix yang masuk. Lautan darah Yin yang membubung tinggi dan menenggelamkan langit dengan ikatan darahnya. Saat ini, Likie menggunakan seribu tangan untuk potensi maksimalnya. Tangan mengangkat tiga ribu dunia sambil bersinar terang. Sejumlah esensi kehidupan yang tak berujung memenuhi langit ketika tangan raksasa datang untuk memenuhi cakar yang meramba ini. BOOM! Namun, tidak peduli seberapa menentang tangan ribuan tangan Likie yang menentang surga, mereka tidak bisa berhenti aura binatang ilahi legendaris. Phoenix api ini terlalu tirani dan luar biasa. Karena itu, Likie diseret turun dari langit oleh cakar ini dan diinjak-injak di tanah berlumpur. Cakar tirani ini menyebabkan semua orang untuk terkesiap. Seorang leluhur dari kekuatan besar mengucapkan tahta miriat bones bermaksud untuk melatihnya menjadi ratu yang tak tertandingi. Kecakapan dari Phoenix Maiden tidak dapat dipenuhi oleh potensi pelatihan dari Divine Spark Country. Negara ini pasti tidak bisa memiliki harta yang tak ternilai seperti Coming of the Phoenix. Ini harus diberikan kepadanya oleh tahta tulang. Gemuruh. Likie meledak dari puing-puing, meniup banyak serpihan dengan kecepatan ekstrim. Pekik. Seruan Phoenix memenuhi langit. Meskipun Likie cepat, api Phoenix bahkan lebih cepat. Likie baru saja terbang, tetapi burung Phoenix, dengan sayapnya yang menyebar, memukulnya lagi dengan kecepatan yang tak tertandingi. Likie sekali lagi terpesona dan memuntahkan darah. Apakah ini binatang suci yang tak terkalahkan seorang leluhur berseru setelah melihat kombinasi sempurna antara kecepatan dan kekuatan api Phoenix? Hal ini sungguh sulit dipercaya. Boom! Likie dengan keras menghantam pegunungan dan merobohkan beberapa puncak sementara darahnya mengecat tanah dengan warna merah. Banyak orang menarik nafas dingin pada adegan yang berdampak besar. Sekarang, mereka akhirnya mengerti apa aura ilahi dari binatang ilahi itu. Setelah mengetuk Likie dengan sayapnya, ia melayang-layang di langit seolah-olah menatap mangsanya sambil memancarkan aura ilahi mengerikan yang menyebabkan orang bergidik. Semua orang tahu bahwa ini bukan fire phoenix asli atau binatang ilahi yang nyata, tetapi aura ilahi ini sangat nyata. Bahkan tatapan surgawi tidak akan bisa mengatakan sifat palsu itu. Crash! Likie memanjat dari puncak yang runtuh. Meskipun berlumuran darah, rohnya masih hidup. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang terluka. Namun, itu tidak mungkin. Meskipun Divine Spark Country adalah kekuatan besar tingkat pertama, tidak mungkin memiliki hukum umur panjang atau hukum kelayakan dari kaisar abadi. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menyembunyikannya sampai sekarang. Setelah memikirkan hal ini, mereka menjadi sangat gelisah. Tahta miryat bones banyak berinvestasi dalam hal ini dan memberinya hukum kaisar bahkan sebelum dia secara resmi menikah dengan sekte mereka. Menyerahkan hukum jasa kepada orang luar bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh satu orang, bahkan keturunannya. Kunpeng vs Phoenix Sayangnya, kamu bukan Phoenix yang sesungguhnya. Likie memanjat dengan semangat tinggi dan berkata sambil tersenyum kamu benar-benar galak, tetapi itu tidak cukup untuk membunuhku. Jika ini adalah aura binatang ilahi Anda, maka saya akan menunjukkan kepada Anda gaya raja dari banyak binatang. Boom! Pada saat ini, semua energi darah Likie muncul dan berubah menjadi lautan darah yang menutupi langit. Energi primordial mengelilingi tubuhnya dan tiba-tiba bercampur dengan energi darahnya yang melonjak. Pada saat ini, ia tampaknya telah membuka kekacauan primordial, menyebabkannya membanjiri dunia. Istana nasibnya terbuka sehingga nasib sejatinya melayang keluar dengan fondasi Dao. Dengan raungan panjang, yayasan Dao selaras dengan takdir sejati dan kunpeng raksasa muncul. Sayap kunpeng ini menghancurkan langit dan kemudian membuka mulutnya untuk menyedot semua energi primordial. Itu kemudian mengepakkan sayapnya, menyebabkan kekuatan primordial yang tak berujung mengalir turun seperti air terjun. Pada titik ini, Likie tidak lagi di sana dan hanya kunpeng primordial yang tersisa. Tubuh asli Likie, True Fate, dan yayasannya telah berubah menjadi kunpeng primordial raksasa ini. Kunpeng primordial ini terbang langsung keribuan mil di langit dan menutupi sembilan langit. Sayap-sayapnya menutupi matahari seolah-olah seluruh dunia suci nether tidak bisa mengandung tubuhnya yang mengerikan. A. Kunpeng Banyak orang tidak bisa tidak melihat ke atas. Mereka semua merasa bahwa sayapnya saja dapat menyebabkan seluruh bumi runtuh. Ini bukan kunpeng biasa. Karakter hebat dengan wawasan mendalam bergumam. Melihat energi primordial turun dari kunpeng menyebabkan orang lain memiliki ilusi bahwa kunpeng ini menciptakan langit dan bumi yang baru. Api Phoenix tidak mundur di hadapan kunpeng ini dan membuat dunia tahu aumannya pekik. Lalu terbang ke langit dengan sayapnya, meninggalkan jejak yang menyala-nyala. Di cakrawala tinggi, ekornya menciptakan tornado api raksasa yang membakar seluruh dunia. Api halus yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi badai berapi, melanda primordial kunpeng. Kunpeng membalas dengan jeritan dan mengepakkan sayapnya. Itu adalah keberadaan terbesar dari semua binatang. Legenda binatang mistik menganggap kunpeng sebagai yang memiliki tubuh terbesar, sesuatu yang mampu menelan langit dan bumi. Saat sayapnya mengepak, sembilan cakrawala hancur. Badai berapi itu menyebar dengan sayapnya seperti percikan kecil yang sekarat. Bas! Kekosongan terfragmentasi saat sayap kunpeng menyerang bumi. Itu kemudian melonjak ke bawah dan langsung menabrak fire phoenix meskipun serangan balik burung berapi-api dengan pukulan yang paling kuat. Setelah ledakan hebat, fire phoenix ditiupkan melalui lapisan awan di langit dan dikirim ke tanah. Meskipun fire phoenix sangat cepat, primordial kunpeng bahkan lebih cepat. Saat phoenix itu masih jatuh, kunpeng mengejarnya dengan kecepatan yang tak terhitung. Cakarnya dari langit yang tinggi menyambar fire phoenix. Phoenix ingin melarikan diri, tapi itu tidak bisa menghindari cakar primordial. Seh! Sebuah suara merobek bergema di seluruh langit. Sayap phoenix api dengan paksa dihancurkan oleh kunpeng. Dalam sekejap, kunpeng berhasil mendaratkan pukulan fatal. Adegan ini benar-benar terlalu brutal dan banyak yang bergidik melihat pemandangan itu seolah-olah sayap yang terkoyak adalah anggota tubuh mereka sendiri. Boom! Fire phoenix! Dengan sayapnya yang robek terbelah, jatuh dari tinggi dan keras menghantam tanah, menyebabkan banyak gunung runtuh. Fog! Darah menyembur kemana-mana. Fire phoenix menghilang dan Divine Spark Phoenix Maiden muncul lagi di mata semua orang. Dia menyemprotkan seteguk darah saat dia mencoba untuk bangun dengan tubuhnya yang berlumuran darah. Ini tidak akan berhasil, kamu sendiri tidak cukup untuk mengujiku. Likie berada dalam bentuk kunpeng dan melayang di langit seperti seorang tiran, menyebabkan orang lain menggigil pada pernyataannya. Enam varian kunpeng, undang-undang ini dibuat oleh Kaisar Abadi Min Ren setelah mengamati seorang kunpeng. Likie menggunakan teknik ini untuk mengubah fondasi daunnya menjadi kunpeng dan kemudian memperbaikinya dengan liquid prime duniawi menjadi kunpeng primordial. Ini akan dianggap sebagai keberadaan sebelum penciptaan langit dan bumi, jadi jika seseorang benar-benar ada, maka itu akan menjadi makhluk yang tak terkalahkan di sepanjang ribuan tahun. Api phoenix gadis itu memang menantang surga seperti itu adalah burung mitos, tetapi bahkan burung mitos pun masih akan memiliki celah yang sangat besar jika dibandingkan dengan primordial kunpeng. Kecelakaan Kereta phoenix sang gadis datang dan langsung membawanya untuk melarikan diri. Itu memiliki kecepatan yang sangat cepat, hampir tanpa tandingan. Namun, bahkan kecepatan yang lebih cepat tidak bisa secepat primordial kunpeng. Anda ingin melarikan diri sudah terlambat. Kunpeng mengejar kereta dan menangkapnya dengan cakarnya yang tajam. Cukup dengan kesombongan Anda, gadis itu bergegas keluar dari kereta dan menyalurkan semua hukum jasa. Api ilahi yang tak berujung seperti yang berasal dari burung api phoenix melesat di depan dada kunpeng. Boom, dia cukup mengesankan, tetapi kunpeng hanya mengepakkan sayapnya, membuatnya tampak seperti layang-layang dengan tali, potong saat dia jatuh dari langit. Kunpeng melonjak tepat setelahnya dan menangkapnya dengan cakarnya. Tidak baik, ini sudah berakhir untuk gadis itu. Kerumunan berseru setelah melihat gadis terluka parah jatuh ke tangan Likie. Dalam bentuk kunpengnya, Likie menatapnya dengan cakarnya, tetapi ekspresinya tiba-tiba memburuk karena itu bukan gadis dalam genggamannya, melainkan boneka kayu. Palsu, melanjutkan dan dengan cepat mengepakkan sayapnya untuk mengejar kereta itu. Wash-wash, kereta phoenix dihancurkan oleh cakar yang tajam, tetapi tidak ada tanda-tanda gadis itu berada di dalam. Ada gerbang kecil di kereta, jadi ketika dia memasuki kereta dia pasti melarikan diri ke lokasi yang berbeda. Gadis yang bergegas keluar untuk bertarung hanyalah kambing hitam. Sejak dia melarikan diri melalui gerbang dao sejak lama, Likie tidak bisa mengejar bahkan jika dia ingin karena dia tidak tahu tujuannya. Jadi itu hanya boneka. Tampaknya gadis itu sudah dipersiapkan dengan baik sejak awal. Semua orang segera mengerti setelah melihat adegan ini. Gadis itu sudah bersiap untuk skenario terburuk dan memiliki rencana untuk melarikan diri. Perhitungannya cerdik dan tanpa cacat. Bahkan dalam menghadapi kekalahan, dia berhasil melarikan diri dengan selamat. Benar-benar wanita yang luar biasa. Merencanakan semua kemungkinan dan memiliki semuanya sepenuhnya di bawah kendalinya. Kecerdasan seperti itu sangat mengagumkan. Meskipun dia dikalahkan dan melarikan diri dari pertempuran ini, penampilannya hari ini mengumpulkan rasa hormat dan kekaguman. Meskipun dia datang dengan momentum yang mengancam dan tidak ada yang mengira dia akan kehilangan hari ini, dia masih mengungkapkan gaya yang layak dari seorang ratu dengan menunjukkan kebijaksanaannya. Dapat dikatakan bahwa meskipun dia kalah, ini masih merupakan kekalahan yang hebat. Wanita ini telah membuat banyak orang berseru kagum dengan penuh hormat. Tidak heran mengapa Di Zuo memilihnya. Setelah pertempuran hari ini, siapapun akan merasa bahwa dia adalah pasangan yang cocok untuknya. Kun Peng yang primordial menghilang dan Li Kie muncul di depan orang banyak. Dia melayang di langit sambil menatap ke bawah. Pada saat ini, kehadirannya saja sudah cukup untuk mencekik orang tidak perlu berbicara. Sikap angkuh Li Kie saat ini bukan postur untuk pertunjukan dan sebaliknya adalah sikap percaya diri. Ada orang lain yang ingin bertarung tatapan dingin Li Kie tidak hanya menyapu medan perang, ia juga melirik mereka yang berdiri jauh di Cakrawala, menonton pertarungan. Pada titik ini, dunia berdiri diam dalam menanggapi respons sombong Li Kie yang sombong tidak ada yang berani keluar. Para jenius hantu menurunkan kepala bangga mereka sebelum tatapan dingin seperti S. Li Kie. Keturunan imperial seperti Titanic Crescent Saint Child dan Ghost Insect Evil Child tidak berani memenuhi tantangan. Tanpa senjata Kaisar, mereka tidak memiliki peluang untuk menang bahkan jika mereka bekerja bersama. Tian Lun Hui bersembunyi di kekosongan dan mengeluarkan napas misterius. Tidak ada yang bisa melihat ekspresinya atau mengatakan apa yang dia pikirkan. Karakter hebat dari generasi sebelumnya tidak ingin mengacaukan bencana ini. Hari ini, Li Kie membunuh puluhan ribu musuh sendirian dengan momentum mengerikan, jadi siapa yang ingin membawa kehancuran mereka sendiri. Tidak ada yang mau keluar untuk menantang Li Kie pada saat ini. Bahkan Divine Spark Phoenix Maiden sudah melarikan diri dalam kekalahan. Hanya tiga pahlawan dunia netersuci yang memiliki kemampuan untuk menantang Li Kie sekarang. Maka kita akan mengakhiri ini di sini hari ini. Li Kie perlahan berbicara tentu saja, saya menyambut siapapun yang tidak puas dengan saya untuk datang kepada saya. Kapan saja, namun, yang terbaik adalah mempersiapkan peti mati Anda sendiri terlebih dahulu. Kalimat sombong ini tidak membuat siapapun melihatnya, ia hanya berdiri di atas dunia. Namun, tidak ada yang berani menentang Li Kie pada saat ini karena dia telah membuktikan dirinya layak untuk bertindak dengan cara yang angkuh. Sial, dia benar-benar terlalu brilian. Setelah Li Kie pergi dan semua orang mendapatkan kembali ketenangan mereka, yang pertama bersorak adalah suku Snow Sado. Seketika, badai tepuk tangan dan sorak-sorai meledak di mana-mana di suku. Pasukan Phoenix Maiden telah menjebak mereka selama beberapa waktu, sehingga seluruh suku takut keluar dari pikiran mereka. Mereka semua merasa bahwa mereka tidak akan dapat melarikan diri saat ini dan mungkin harus menderita genosida. Bahkan setelah Li Kie melakukan pertempuran, mereka tidak membawa banyak harapan. Bagaimanapun, gadis itu memiliki kemampuan untuk menggertak dunia, belum lagi puluhan ribu musuh di depan mereka. Di mata mereka, bahkan jika Li Kie memiliki tiga kepala dan enam lengan, dia masih tidak akan bisa mengalahkan gadis itu. Ketenaran di seluruh dunia. Namun, pada akhirnya, Li Kie sendiri membunuh semua musuhnya dan Phoenix Maiden menderita kekalahan yang menentukan. Awan hitam yang mengjulang di atas suku salju bayangan menghilang. Pelarian sempit ini menyebabkan murid-murid bayangan salju menjadi bersemangat melebihi kata-kata saat mereka melompat bersorak. Kiurong Wan Sui, yang telah menyaksikan pertarungan dari jauh, secara emosional tak bisa berkata-kata. Tiba-tiba, tetesan air mata menetes dari sudut matanya. Li Kie tidak berperang melawan begitu banyak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk suku Snow Sado. Sementara itu, para pembudidaya manusia lainnya juga gembira. Salah satu dari mereka tidak bisa menahan tawa gila dan berkata Hahaha. Ras manusia kita akan menyapu semua musuh di generasi ini dan mencapai puncak. Banyak biksu manusia bertepuk tangan serempak dan dengan gembira berseru itu benar. Mulai sekarang, ada jenius ras kita yang sebanding dengan tiga pahlawan dunia netersuci. Mereka yang paling sedih dengan hasil dari pertempuran harus menjadi ras hantu. Dikalahkan oleh manusia di kelaut jauh selatan bisa dimengerti lagi pula, manusia memiliki kekuatan hebat di sana. Namun, ini adalah perbatasan neter timur. Puluhan ribu ahli bergabung bersama hanya untuk dimusnahkan oleh Li Kie pada akhirnya. Li Kie sekarang memantapkan ketenarannya dengan pertempuran ini dan menghancurkan kebanggaan ras hantu. Hantu selalu menganggap diri mereka sebagai penguasa dunia suci neter, terutama ketika ketiga pahlawan dalam generasi saat ini benar-benar brilian. Mereka semua berasumsi bahwa kaisar abadi dari dunia ini pasti akan menjadi hantu, jadi mereka melihat ras lain, seperti manusia dan setan, dengan jijik di mata mereka. Tapi hari ini, Li Kie menyapu musuh-musuhnya dan mengalahkan Phoenix Maiden ini pada gilirannya juga mengejutkan momentum arogan hantu dengan cukup keras. Dapat dikatakan bahwa ras hantu telah kehilangan semua wajah setelah pertempuran ini. Begitu Li Kie bertemu dengan kelompok Lan Yunzu, dia berkata dengan senyum ceria Hei, Paman, kamu akan menjadi terkenal dalam semalam setelah pertempuran ini. Mulai sekarang, hanya tiga pahlawan akan sebanding dengan Anda. Li Kie menatapnya dan menjawab Gadis, Anda benar-benar memandang rendah saya. Menempatkan ketiga pahlawan sampah pada tingkat yang sama denganku, kamu pikir aku ini siapa? Meskipun dia bersikap sombong, Penatuazi dan murid-murid bayangan salju lainnya tidak berpikir bahwa dia adalah membual. Lan Yunzu dengan marah memelototinya dan kemudian dengan main-main berkata, Oh, Paman, tidakkah kamu tahu bahwa kerendahan hati adalah suatu kebajikan hanya sedikit pujian dan Anda sudah berada di atas kepala Anda, apakah Anda tidak malu? Li Kie tertawa terbahak-bahak dan kemudian mengatakan kepada Kiurong Wanswe kembalilah dan periksa situasinya, murid-muridmu membutuhkan kepala suku untuk merawat mereka. Kiurong Wanswe terlalu emosional untuk berbicara seperti matanya, menjadi berlinang air mata. Pada akhirnya, dia hanya berbicara dengan lembut terima kasih. Kelompok berenam Peng Zhuang memandang Li Kie. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa dia hanya seorang pembudidaya manusia biasa. Mereka tidak berharap bahwa Li Kie akhirnya akan menyapu dunia dan menjadi seseorang pada tingkat yang sama dengan ketiga pahlawan, sehingga mereka merasa cukup bangga mengetahui Li Kie. Peng Zhuang memberinya acungan jempol dan berkata yang noble, tidak, bos besar, Anda benar-benar tak terkalahkan. Kamu luar biasa. Mereka berenam tidak bisa menahan kebanggaan menjadi teman Li Kie, berjalan bahu-membahu dengannya selama waktu mereka bersama. Keberadaan seperti ketiga pahlawan adalah orang-orang yang hanya bisa dilihat oleh karakter kecil seperti mereka. Setelah berterima kasih kepada Li Kie, Kiurong Wan Sui dengan cepat membawa kelompok Peng Zhuang dan Penatuasi kembali ke suku Snow Sado. Setelah selamat dari badai ini, para murid masih cemas dan membutuhkan Kiurong Wan Sui untuk menjalankan pertunjukan. Setelah dia pergi, Lan Yun Zhu memberitahu Li Kie kelompok guru akan tiba besok paling lambat, maukah kamu membuka kuburan Ominous Utama sekarang? Li Kie menggelengkan kepalanya dan menjawab tidak, aku tidak terburu-buru sekarang. Saya belajar cukup banyak dan harus merenungkannya. Saya memiliki perspektif baru tentang pertempuran dan mungkin saya akan dapat membuat teknik yang tak terkalahkan. Pertempuran berdarah ini menyempurnakan semua yang dipelajari Li Kie dan menggabungkannya bersama-sama, terutama seribu tangannya melawan sembilan dunia, telah mencapai puncak baru. Beni hukum pahala tertinggi telah terbentuk di kepalanya, jadi dia perlu waktu untuk mencoba memahami buah dari pertempuran ini. Aku akan terus mencarimu. Lan Yunzhu tidak melakukan nyate mengatakan hal lain dan segera menyiapkan tempat yang aman untuknya. Dia akan bertindak sebagai pelindung daunnya. Seperti yang dikatakan Lan Yunzhu, Li Kie menjadi terkenal semalam dari pertempuran yang satu ini. Ketenarannya menyebar ke perbatasan neter dan ia menjadi topik hangat bagi banyak pembudidaya, terutama mereka yang melihat pertempuran dengan mata kepala sendiri. Orang-orang ini memiliki kesempatan untuk menceritakan kembali peristiwa-peristiwa dengan cara yang muluk-muluk. Fiers Li Kie, judul ini bergema di mana-mana dalam waktu singkat dengan kekuatan yang luar biasa, tidak kurang dari kisah tiga pahlawan. P. Fiers Li Kie adalah kebanggaan ras manusia kita. Beberapa pembudidaya manusia bahkan datang dengan slogan untuknya. Sementara orang-orang mendiskusikan pertempuran ini, ada juga masalah lain yang perlu diperhatikan, Prime Ominowski. Sulit untuk menghindari masalah ini ketika Li Kie dibesarkan. Kapan Li Kie akan membuka kuburan perdana yang berminyak tidak ada yang berani bertanya langsung kepadanya, sehingga mereka hanya bisa berspekulasi. Namun, orang akan menunggu sampai dia membuka kubur. Setelah pertempuran, bahkan lebih banyak orang dari berbagai sekte pergi dan berkemah tepat di luar kuburan Ominous utama. Dalam hitungan hari, banyak kelompok dari seluruh dunia berkemah di lokasi ini, menunggu Li Kie untuk membuka kubur. Mereka ingin mengikutinya ke dalam, tetapi apakah ada orang yang akan berhasil atau tidak tergantung pada kekayaan mereka sendiri. Berita bahwa kuburan akan dibuka sangat penting dan cepat menyebar ke seluruh dunia suci Belanda. Silsilah yang tak terhitung jumlahnya mengirim para ahli dan master ke Neter Border. Bahkan sekte kecil dan pembudidaya gelandangan bergegas ke sini segera tanpa memedulikan biaya. Kuburan Ominous utama dipenuhi dengan godaan tak terbatas ke penggarap suci Neter. Metode legendaris untuk kehidupan abadi, obat-obatan raja dan eliksir abadi, harta kuno dan artefak suci, salah satu kreasi di dalam kubur ini akan membuka jalan masa depan siapa saja. Banyak sekte dan klan yang tertutup keluar setelah mendengar beritanya. Mereka bahkan mengirim pesan untuk memberi tahu tuan mereka. Sungai Seribu Ikan Mas adalah salah satu sekte paling awal yang tiba di makam perdana yang berminyak. Saat mereka datang, seekor ikan mas besar terlihat berenang di cakrawala di atas sembilan langit seperti seekor naga yang menciptakan riak ombak. Sungai Seribu Ikan Mas ada di sini, apakah ini untuk mendukung Likie? Banyak sekte sangat waspada melihat Tauis Bawgui dan para tetua lainnya dengan energi darah mereka yang agung. Sungai Seribu Ikan Mas dengan bangga melintasi dunia Neter Suci dengan senyum untuk waktu yang lama karena kekuatan substansial mereka. Kemarin, pertempuran Likie dapat dianggap sebagai tantangan bagi ras hantu, jadi hari ini, ketika Tauis Bawgui membawa serta banyak ahli ini, itu mungkin bukan untuk kuburan Ominous Utama tetapi sebaliknya untuk membantu Likie. Mungkin sekte sungai ingin agar dunia Neter Suci tahu bahwa itu adalah garis keturunan yang tidak boleh diremehkan atau dipandang rendah oleh siapapun. Tauis Bawgui dan para tetua dengan cepat datang untuk melihat Lan Yunzu tepat setelah mereka tiba. Tauis Melama sedikit khawatir dan bertanya bagaimana yang Nobel. Setelah mendengar tantangan Likie kepada dunia, Tauis Melama itu menjadi sangat terkejut. Dia tidak hanya membawa para tua-tua, tetapi dia bahkan mengundang seorang leluhur untuk datang melindunginya. Dia baik-baik saja dan dalam kultifasi terisolasi saat ini. Lan Yunzu melaporkan situasi Likie kepada tuannya dan para tetua. Setelah mendengar laporannya, Tauis Melama lega sekaligus terkejut. Bahkan seorang tetua tinggi dari sekte sungai tidak bisa menahan gumaman benar-benar hebat. Mampu membunuh begitu banyak musuh sendirian, tidak heran mengapa patriark memilih yang Nobel untuk menjadi wali kita. Yang mulia memuji sungai seribu ikan mas kami adalah satu sekte dengan dua orang jenius. Yunzu sudah cukup cemerlang, dan sekarang kami juga memiliki seseorang seperti yang Nobel. Ini lebih dari cukup untuk bersaing dengan orang-orang seperti di Zuo untuk kehendak surga. Dia sudah tahu bahwa pohon impian memilih Likie karena suatu alasan, jadi sekarang Likie menunjukkan bakatnya, dia sangat optimis. Para tetua cukup gembira, mereka menaruh harapan besar di Lan Yunzu. Meskipun dia, sebagai keturunan sekte sungai, tidak menyapu dunia seperti di Zuo, dia telah mengusahakan hukum rahasia di usia muda dan dapat berkomunikasi dengan kehendak surga. Para tetua percaya bahwa, di masa depan, Lan Yunzu tidak akan lebih lemah daripada di Zuo, Tian Lunhui, dan Chan Yang. Sekarang, dengan penambahan seorang jenius yang menentang surga seperti Likie, sungai seribu ikan menjadi lebih percaya diri tentang bersaing untuk kehendak surga. Sekte dengan dua jenius cukup langka. Sekte sungai tidak keberatan datang dari jauh-jauh cloud jauh ke tempat ini. Sementara itu, sekte nether border lainnya juga berkumpul tepat di luar kubur. Di antara mereka, kedatangan tahta tulang miriat sangat istimewa. Boom! Dengan ledakan memekakan telinga, Gunung Ilahi yang menyerupai mahkota kekaisaran tiba-tiba mendarat tepat di luar kuburan Ominous Utama. Sebuah energi abadi mengelilingi Gunung Ilahi ini dengan langit samar di sekitarnya seolah-olah gunung ini adalah pusat langit dan bumi. Bahkan Gunung Leluhur ada di sini. Melihat Gunung Ilahi ini muncul menyebabkan banyak orang menjadi terkejut. Siapapun dan bahkan sekte apapun akan merasakan ketakutan dan kekaguman di depan Gunung Leluhur ini. Suku Serangga Perunggu Karapas ini pasti untuk mendukung Dizuo. Jika tidak, Gunung Leluhur tahta tidak akan turun dengan mudah. Banyak orang tersentak saat melihat gunung itu. Bisikan lainnya sejak tetua sungai Seribu Ikan Mas datang, tahta Babel Miriat, menjadi yang terkuat keberadaan di nether border, tidak akan mundur juga. Kedua belah pihak pasti cukup tegang sekarang. Likie dan Dizuo menjadi musuh adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Dizuo sama sekali tidak akan memaafkan Likie karena mengalahkan Phoenix Maiden dan membunuh begitu banyak pembudidaya hantu, sehingga perkelahian antara keduanya tidak dapat dihindari. Sekarang, niat tahta itu terlalu jelas dengan penampilannya, Gunung Leluhur. Jika itu pertarungan satu lawan satu, maka tahta tulang tidak akan mengganggu. Namun, jika Tosankap River ingin memainkan permainan angka, maka tahta itu tidak akan duduk diam. Bas ketika semua orang masih terkejut melihat Gunung Leluhur, suara mendengung tiba-tiba muncul. Langit segera berubah gelap dan para pembudidaya yang melihat ke atas melihat sesuatu menghalangi langit. Ya Mahadewa, itu adalah suku serangga Karapas Perunggu, larilah. Setelah melihat makhluk padat yang terhentak keluar, langit, orang-orang yang tak terhitung jumlahnya kehilangan akal. Zizissi pada saat ini, serangga bersayap yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk keberadaan berbentuk manusia seukuran gunung. Desaat semua sayap perunggu serangga menyatu, garis besar raksasa perunggu itu menjadi jelas bagi semua. Meskipun itu hanya penggabungan serangga, sulit untuk mengatakan bahwa raksasa perunggu ini bukan makhluk nyata. Raksasa itu mengeluarkan tawa mengancam dan berkata, hahaha, tidak perlu khawatir, suku serangga perunggu Karapasku ada di sini untuk kuburan ominous utama, bukan untuk membantai orang yang tidak bersalah. Setelah mendengar ini, banyak orang yang melarikan diri berhenti, tetapi mereka dengan cepat melanjutkan retret mereka sejak mereka mendapat krip dari melihat raksasa perunggu dari jauh. Suku serangga perunggu Karapasku adalah cabang yang sangat menakutkan dari ras hantu. Siapapun akan merasa kedinginan ketika nama mereka dibesarkan di dunia suci Belanda. Suku ini sudah ada sejak lama, dan beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa suku ini lahir sebelum era desolate. Meskipun tidak pernah menghasilkan kaisar abadi, legenda mengatakan bahwa leluhur suku ini dari zaman kuno telah memakan keberadaan yang menyaingi kaisar abadi. Dan ini bukan aspek yang paling menakutkan dari suku serangga ini. Sebaliknya, itu adalah kemampuan mereka untuk bereproduksi. Selama kondisinya benar, mereka akan segera bereproduksi. Ini berarti bahwa suku tersebut dapat menghasilkan jutaan keturunan dalam waktu yang sangat singkat. Karena itu, menentang suku serangga berarti menentang kekuatan yang tidak akan pernah bisa dihabisi sepenuhnya. Tanah yang dirusak oleh mereka tampaknya telah dimakan oleh belalang sejak mereka melahap apapun. Tubuh mereka sangat tangguh dan sulit untuk dibunuh. Dengan kata lain, anggota suku ini seperti kecoa satu kecoa bisa ditoleransi, tetapi satu juta kecoa yang tidak bisa dibunuh akan sangat menakutkan. Ada pepatah di dunia suci netter lebih baik menyinggung silsilah seorang kaisar daripada membuat perseteruan dengan perunggu suku serangga karapas. Kedatangan serangga ini mengejutkan banyak orang. Tidak ada yang berharap menjadi makanan serangga ini. Mereka akan makan apa saja, bahkan tanah di tanah. Setelah dimakan oleh serangga ini, mereka bahkan tidak akan menyisakan satu tulang pun dari tubuh Anda. Banyak orang menggigil dan melarikan diri setelah membayangkan nasib seperti itu. Jadi Raja Karapas Perunggu tidak keberatan dengan jarak yang jauh dan datang dari Misty Field ke sini. Pada saat ini, sebuah suara ilmiah muncul. Aura Yin yang muncul di langit ketika beberapa ribu tuan mengendarai energi ini untuk mendekat. Saat energi Yin Yang ini tiba tepat di luar kuburan ominous utama, itu berubah menjadi simbol Yin Yang yang besar, lalu semua orang akhirnya melihat seorang pria parubaya yang duduk di tengah. Dia mengenakan jubah dengan pola Yin Yang sambil memancarkan aura ilmiah yang transcendent. Mudah untuk mengatakan bahwa dia adalah orang yang gagah di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan Raja Karapas Perunggu tidak berani mengabaikan prosedur ramah yang tepat saat dia dengan cepat bertanya. Jadi itu adalah Master Yin Yang, maafkan ucapan salam saya yang tertunda. Master Yin Yang, ayah dari Chan Yang dan Master Sekte Gerbang Yin Yang. Orang-orang bergidik setelah mendengar nama itu. Gerbang Yin Yang adalah garis silsila besar di perbatasan neter timur yang didirikan oleh Kaisar Abadi Yin Yang. Pada zaman sekarang, ketika sampai di Gerbang Yin Yang, seseorang harus berbicara tentang dua orang, Yin Yang Master dan Chan Yang. Banyak persetujuan yang dapat didengar mengenai Yin Yang Master sejak ia ayah dari Chan Yang. Siapa sebenarnya Chan Yang salah satu dari tiga pahlawan, seseorang yang sebanding dengan Dizuo. Namun, bagian yang paling mengerikan tentang Chan Yang adalah bahwa ia dipilih oleh alam leluhur untuk menjadi pewaris mereka. Alam leluhur berada di puncak dunia suci Belanda. Itu adalah asal mula perlombaan hantu, lokasi paling suci dan sakral. Sebuah legenda menyatakan bahwa di era yang sangat jauh, alam leluhur memimpin perlombaan hantu menuju kemuliaan. Banyak hantu percaya bahwa tidak akan ada suku hantu hari ini jika itu bukan untuk wilayah Ancestral. Selama jutaan tahun, sebagian besar kaisar imortal hantu kurang lebih ada hubungannya dengan alam Ancestral. Sebagai contoh, kaisar abadi Yi Si, kaisar abadi Er Si, kaisar abadi Yin Yang, dan kaisar abadi Chong Huang, semua dari mereka terkait erat dengan dunia. 1. Isi era pertama, Er Si era kedua, Yin Yang Yin yang tentu saja, Chong Huang Raja Serangga. Meskipun alam leluhur berada jauh di atas awan dan jarang bertanya tentang urusan duniawi, itu masih memiliki status transcendent di dunia Neter Suci. Selama keadaan khusus, itu bisa mengumpulkan ras hantu di dunia, dan bahkan garis keturunan kaisar, seperti tahta tulang miriat, sangat waspada terhadap alam Ancestral. Chan Yang adalah putra Yin Yang guru dan juga keturunan Gerbang Yin Yang. Di usia yang sangat muda, Chan Yang sudah sangat terkenal. Kemudian, seorang leluhur dari alam leluhur turun dan memilihnya sebagai pewaris mereka. Sebelum ini, suku-suku hantu yang tak terhitung jumlahnya menghadirkan murid-murid mereka yang paling berbakat dan sangat baik untuk leluhur ini, tetapi alam leluhur tidak peduli dengan para jenius ini. Setelah itu, leluhur bahkan pergi ke tahta tulang miriat dan kerajaan kuno All Eras bersama dengan klan tertutup lainnya, tetapi ia tidak dapat menemukan pengganti. Bahkan di Zuo dan Tian Lun Hui tidak dipilih. Begitu leluhur melihat Chan Yang dalam sesi kultivasi tertutup, ia segera memilihnya dan membawanya kembali ke alam leluhur. Ini berita telah menimbulkan sensasi pada saat itu. Menjadi keturunan dari alam ancestral adalah hal yang sangat mengejutkan karena bahkan jika orang itu tidak bisa menjadi kaisar abadi di masa depan, menjadi penguasa alam ancestral berarti bahwa ia akan menjadi eksistensi tertinggi di dunia suci Belanda, sebuah raja tanpa hantu dari semua hantu. Semua suku hantu memahami arti di balik masalah ini. Menjadi keturunan alam ancestral mengisyaratkan kemuliaan seumur hidup dan memberikan kemampuan untuk memerintah seluruh dunia. Singgasana seperti itu didambakan oleh para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Karena ini, gerbang yin yang menjadi layang-layang yang berhadapan dengan arah angin yang tepat. Semalam, status gerbang yin yang disekret netherworld menjadi sedikit lebih tinggi dari tahta tulang miriat. Sebagai ayahnya, guru yin yang secara alami bangga memiliki seorang putra seperti Chan Yang. Namun demikian, dia bukan seseorang yang menjadi terkenal hanya karena putranya. Selama masa mudanya, dia sudah menjadi jenius brilian yang terkenal di seluruh dataran. Pada usia 20, dia telah menjadi orang suci kuno. Ini adalah selama era dao sulit, jadi menjadi sein kuno pada usia itu adalah prestasi yang sangat mengejutkan. Seseorang bahkan mengatakan bahwa jika Master Yin yang tidak dilahirkan selama era dao sulit, maka ia akan memiliki kesempatan untuk berjuang untuk menjadi Kaisar Abadi. Kemudian, Sang Tuan dengan paksa memulai kesengsaraannya selama era dao yang sulit, jadi dia terluka dan kultifasinya berhenti. Jika bukan karena ini, maka bahkan dengan usianya saat ini dan energi darah yang agung, mungkin dia masih akan memiliki kesempatan untuk bersaing untuk kehendak surga dengan generasi muda. Kedatangan Yin Yang Guru menyebabkan keributan besar. Karena bahkan eksistensi seperti suku serangga perunggu carapes harus sopan terhadap tuannya, sekte lain jelas datang untuk menyambutnya juga. Sekelompok master sekte mulai berbicara dengan dia bolehkah aku tanyakan kapan Chan Yang akan kembali. Banyak orang di dunia suci neter selalu memperhatikan situasi Chan Yang, bahkan lebih daripada di Zuo. Di Zuo memiliki cahaya yang cerah, masa depan dengan peluang tinggi untuk menjadi Kaisar Abadi. Tahta miriat bones, sebuah sekte dengan tiga Kaisar, juga merupakan garis keturunan yang menakutkan. Namun, Chan Yang berbeda sebagai keturunan Alam Ancestral, bahkan jika dia tidak menjadi Kaisar Abadi di masa depan, dia masih akan menjadi eksistensi tertinggi yang memerintah Alam Ancestral. Seseorang harus ingat bahwa Ancestral Rilem mewakili seluruh ras hantu dan dapat memerintah dunia. Sehingga sana tulang benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan alam leluhur, asal mula ras hantu, meskipun berstatus prestisius. Karena ini, bahkan lebih banyak hantu yang menghargai Chan yang lebih tinggi daripada Di Zuo. Bagaimanapun, tidak pasti apakah Di Zuo akan menjadi seorang Kaisar sementara pemahaman Chan yang atas alam leluhur sudah tertulis di bintang-bintang. Master Yin yang tersenyum menanggapi dan berkata, putraku bisa akan kembali sekarang dari Alam Ancestral. Fisik abadinya membuat beberapa kemajuan setelah hanya melampaui kesengsaraan kecilnya. Saat ini, dia dalam kultivasi yang terisolasi untuk mencapai penyelesaian besar. Kelengkapan fisik abadi-abadi, kelompok itu tersentak setelah mendengar jawaban tuannya. Dunia semua tahu bakat Chan Yang. Dia pasti mengolah teknik yang tak tertandingi dan pantas hukum sebagai keturunan reales Ancestral perawatannya tidak akan lebih buruk dari itu dari garis keturunan Kaisar manapun. Jadi sekarang, setelah mengetahui bahwa imortal fisiknya lemah, bagaimana mungkin orang tidak dipindahkan. Ini pasti untuk mendukung Di Zuo kalau tidak, gunung leluhur tahta tidak akan datang dengan begitu mudah. Banyak orang tersentak saat melihat gunung itu. Bisikan lainnya sejak tetua sungai seribu ikan mas datang, tahta miryat bones, menjadi yang terkuat keberadaan di nether border, tidak akan mundur juga. Kedua belah pihak pasti cukup tegang sekarang. Sekarang, niat tahta itu terlalu jelas dengan penampilan gunung leluhurnya. Jika itu pertarungan satu lawan satu, maka tahta tulang tidak akan mengganggu. Namun, jika Tosan Cap River ingin memainkan permainan angka, maka tahta tidak akan duduk diam. Master Yin Yang, ketika Chan yang pertama kali memasuki alam leluhur, ketenaran, bakat, dan prestasinya telah menyaingi di Zuo dan Tian Lunhui. Sekarang, dengan imortal fisik yang kecil, berapa banyak orang yang akan dipenuhi rasa takut setelah mengetahui hal ini. Jika imortal fisiknya mencapai penyelesaian yang sempurna, maka bahkan jika dia tidak bisa menjadi kaisar abadi, dia akan masih menjadi keberadaan yang menakutkan yang mampu bersaing dengan satu. Setelah mendengar ini, suku-suku hantu mengenali potensi gerbang Yin Yang. Putra Yin Yang guru terlalu baik. Tidak hanya dia akan menjadi keturunan dari alam ancestral, tetapi dia juga akan memiliki grain imortal fisik yang lengkap di masa depan. Posisi master dan sektennya naik lebih tinggi sekali lagi. Fisik abadi kelengkapan kecil. Faktanya, setelah berita ini keluar, banyak orang bergidik. Baik hantu dan orang-orang dari ras lain berteriak tanpa henti. Mungkin-mungkin Chan yang akan menaungi Tian Lunhui dan di Zuo. Akankah dia menjadi pemimpin dari ketiga pahlawan seseorang tidak bisa tidak bergumam? Sejak Chan yang memasuki dunia ancestral, dia menghilang dari pandangan dunia. Pada saat itu, di Zuo menyapu musuhnya dengan pertempuran bergengsi, jadi dia menjadi lebih terkenal daripada Chan Yang dan Tian Lunhui. Tapi sekarang, setelah berita tentang selesainya imortal fisik yang menyebar, orang-orang mengenali bahwa meskipun dia pergi ke alam leluhur, itu tidak berarti bahwa dia telah menjadi lebih lemah daripada di Zuo atau Tian Lunhui. Mungkin penyelesaian kecilnya, imortal fisik bahkan akan memperlebar jarak antara dia dan dua lainnya. Berita ini kemudian datang ke gunung leluhur tepat di luar kuburan Ominous Utama. Setelah mendengar ini, sebuah suara kuno hanya tertawa dan berkomentar ini hanya pada penyelesaian kecil. Tunggu sampai selesai, lalu bicara. Ini tidak seperti miriat Bonestrone yang tidak pernah memiliki penyelesaian besar imortal fisik. Ini akan terdengar sombong dan bodoh jika ini berasal dari orang lain, tetapi tidak ketika itu berasal dari karakter besar yang berasal dari tahta tulang. Mereka tidak hanya menghasilkan kaisar imortal, mereka juga memiliki tubuh imortal yang lengkap. Itu adalah salah satu sekte langka yang memiliki hukum kelayakan fisik imortal lengkap. Adapun Tian Lunhui yang tepat di luar kubur, ia hanya tersenyum dengan cara yang tidak dapat dibaca setelah mendengar tentang penyelesaian kecil Chan Yang. Senyum penuh teka-teki ini saja sudah membuktikan kepercayaan dirinya terlepas dari pencapaian Chan Yang. Master Yin yang memberikan beberapa berita lagi yang mengejutkan yang lain para tetua kota Ancestral akan mengunjungi. Kali ini, pembukaan makam berbeda dari masa lalu. Kota Ancestral adalah benteng yang dibangun oleh alam leluhur di dunia netersuci. Itu adalah titik perhentian bagi kekuatan ini dan biasanya mewakili ideologi dan niat mereka. Kota Ancestral jarang merawat hal-hal duniawi atau konflik antara suku-suku hantu. Mereka jarang datang ke pembukaan Prime Ominous Grave sebelumnya, tetapi kali ini berbeda, yang mengumpulkan banyak kejutan. Banyak yang memiliki firasat buruk dengan berita ini karena mereka merasa itu tidak sesederhana itu. Master Yin yang dan sektenya berkemah di luar kubur. Setelah menetap, kelompok pertama yang ia kunjungi bukanlah singgah sana tulang belantara atau suku-suku hantu lainnya, tetapi sungai seribu ikan mas. Sekte sungai mengadakan upacara yang sangat agung untuk memenuhi kunjungannya. Sang Master yang nyaman saat ia dibawa ke kam sekte. Dia bahkan tidak turun ketika Taois Baogui bertemu dengannya, dia hanya menganggupkan kepalanya untuk memberi salam. Tetua sekte sungai itu cukup tidak puas dengan sikap Yin yang master, tetapi Taois Baogui cukup murah hati dan masih dengan ceria tersenyum pada tamunya. Sang Master kemudian diundang ke sebuah ruangan. Sementara masih duduk di tandu, dia menatap Taois Baogui dengan dagunya terangkat tinggi. Master kemudian berbicara rekan Taois, Baogui, saya ingin melihat Likie, Wali Anda. Para tetua sangat tidak bahagia. Mereka pasti sudah mengusirnya jika dia bukan tamu. Gerbang Yin Yang adalah garis keturunan seorang kaisar, tetapi begitu pula sekte sungai. Itu memiliki keyakinan mutlak bahwa itu hanya lebih kuat dan tidak lebih lemah dari Gerbang Yin Yang. Master Yin Yang memiliki putra yang luar biasa yang menjadi keturunan alam ancestral, tetapi sekte sungai tidak takut terhadap ini. Alam Nenek Moyang hanya dominan di atas ras hantu, dan karena sungai seribu ikan adalah garis keturunan manusia dan setan, itu tidak memberikan wajah Nenek Moyang ke alam semesta. Inilah sebabnya para tetua tidak senang dengan tuannya sementara hantu lain akan menemukan sikap ini sebagai hal yang biasa. Namun demikian, Taois Baogui memiliki temperamen yang baik dan menggelengkan kepalanya sebelum menjawab dengan senyum maaf, Gerbang Master Yin Yang, Wali kami berkultivasi terisolasi dan tidak akan melihat tamu. Dia harus melakukannya bahkan jika dia tidak mau. Master Yin Yang mencibir dan memerintahkan orang-orang dengan mengarahkan dagunya. Dia kemudian menyatakan ini bukan keputusannya untuk memutuskan. Sikap ini membuat para penatua semakin marah, terutama Yang Mulia yang selalu menjadi pendukung setia Likie. Yang Mulia tersenyum dan berkata, Gerbang Master Yin Yang, mengenai status, Wali kita jauh lebih tinggi daripada Tuan Sekte atau Raja Kerajaan. Tidak sulit jika Anda ingin bertemu gardian kami, tetapi beritahu leluhur sekte Anda untuk datang secara pribadi. Mungkin gardian kita akan melihatnya secara pribadi. Mungkin Tosankap River Anda ingin menjadi musuh dengan ras hantu kita Yin yang master dengan dingin berkata dengan ekspresi gelap saya datang saat mewakili Kota Ancestral. Ekspresi yang mulia yang juga berubah dingin. Sebagai penatua tinggi dari sekte sungai, ia adalah salah satu Tuan Langka di zaman sekarang dan tidak mudah terganggu. Bagaimana dengan Kota Ancestral pada saat ini? Suara santai perlahan-lahan muncul aku sama sekali tidak melihatnya dan menentang seluruh ras hantu juga tidak gila. Itu bukan sesuatu yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Saya adalah tipe yang membunuh semua orang yang menentang saya, jadi bahkan jika ras hantu Anda memiliki miliaran pembudidaya, saya tidak keberatan membunuh miliaran. Apa sekarang? Saat ini, Li Kie keluar dengan Lan Yunzu menemaninya. Para tetua segera berdiri untuk menyambut kehadirannya. Taoise Bao Gui tersenyum dan berkata Nobel Muda akhirnya selesai dengan kultifasi Anda. Saya hanya keluar untuk mengambil di udara segar, tetapi saya mendengar bahwa ada seseorang yang membual tanpa malu-malu di tempat ini jadi saya datang untuk melihatnya. Li Kie kemudian duduk tepat di seberang Master Yin Yang. Para murid yang memegang tandu Yin Yang Guru berteriak pada Li Kie Junior, hentikan sikap sombongmu. Li Kie terlalu malas untuk melihat murid ini dan memerintahkan seorang portir yang berani berteriak di hadapan saya tampar dia. Pa, Pa, dua tamparan keras jelas terdengar. Lan Yunzu, yang telah berdiri di sisi Li Kie, pergi untuk menamparkan murid porter dua kali. Master Yin Yang tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Ekspresi Master menjadi sangat buruk. Meskipun itu hanya seorang murid porter, itu masih seseorang dalam yurisdiksinya. Sekarang, Lan Yunzu telah menamparkan portir di depannya, ini tidak menunjukkan wajahnya apapun, sehingga mendorong respon skuat Tuan Anda tidak tahu besarnya langit dan bumi. Li Kie dengan kasar memotongnya ketinggian langit tidak dapat mengganggu saya, dan tidak peduli seberapa tebal bumi ini, saya masih bisa menghancurkannya dengan satu injakan. Dia dengan tenang melanjutkan pernyataannya di sembilan langit dan sepuluh bumi ini, ayahmu bisa datang dan pergi kemanapun aku mau. Jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dikatakan, enyahlah. Jangan bertindak berani di wilayah saya. Cepat keluarkan sampahmu. Kata-kata kasar dan mendominasi Li Kie menyebabkan rahang tetua sekte sungai jatuh ke tanah dan mata mereka terbuka lebar. Orang-orang dengan status mereka benar-benar tidak boleh berbicara dengan cara yang begitu sombong dan vulgar. Guru Yin yang menggigil dengan marah sambil menunjuk ke Li Kie dan berteriak Junior, kamu. Li Kie menjadi bosan dengan tuannya, jadi dia berdiri untuk memberitahu Daois Baogui sekte Tuan, lihat tamu kita. Waktu saya sangat berharga, jangan biarkan suapan ini sia-sia. Daois Baogui tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Gaya agresif Li Kie tidak cocok dengan etiket kekuatan besar, tetapi para penatua senang melihat Yin yang master menjadi sangat marah. Mereka sangat tidak senang dengan tuannya, tetapi karena status mereka, mereka tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kata-kata Li Kie membebaskan mereka dari kekesalan mereka. Berhenti, melihat Li Kie pergi, Yin yang master buru-buru berseru. Energi darahnya melonjak ketika gelombang cahaya terang memadat. Sepertinya dia akan menyerang, melihat postur sang master dan bagaimana dia bertujuan untuk menyerang Li Kie, yang mulia berdiri dan tersenyumoh. Gerbang master Yin yang ingin melakukan sesuatu orang tua ini akan senang menghiburmu. Saya bertanya-tanya apakah bakat baru seperti master gerbang Yin yang telah mencapai ranah virtuus Paragon. Yang mulia adalah sesepuh dari sekte sungai, sehingga kekuatannya cukup perkasa dan bahkan dapat dianggap pada tingkat yang tak terduga. Master sekte tidak dapat memprovokasi dia, bahkan master sekte dari garis keturunan Kaisar. Yin yang master tiba-tiba merasa sangat tertindas. Ini adalah wilayah sekte sungai dan semua tetua dan bahkan tetua tinggi hadir. Dia benar-benar akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan jika perkelahian pecah, tetapi dia masih menemukan kesulitan untuk menelan kemarahan ini. Jika sungai seribu ikan mas tidak menyerahkannya, maka itu berarti perang. Pohon berharga sederhana, enyahlah. Likie tidak repot-repot untuk melihat sekilas yin yang master sambil berbicara dengan acu saat kau masih tamu, segera nyahlah. Bahkan jika Anda seorang virtuas paragon, ganggu saya dan saya akan memotong kepala Anda untuk menggunakannya sebagai pot kamar saya. Alam nenek moyang tidak apa-apa. Saya tidak peduli tentang sekelompok hantu yang bersembunyi di bawah tanah. Kembalilah dan beritahu kakek tua itu bahwa jika mereka mengancam saya, saya akan pergi dan membongkar sarang mereka. Kata-kata agresif ini membuat semua orang konyol, termasuk kelompok tawis bau gui yang terpanah. Terlalu mendominasi. Ini adalah alam ancestral. Sejak dahulu kala, tidak ada yang pernah berbicara tentang membongkarnya. Bahkan seorang kaisar abadi harus berpikir dua kali sebelum mengucapkan kata-kata ini. Sekarang, dia telah melakukannya Likie membuka mulutnya dan berbicara tentang menghancurkan alam ancestral. Kalimat ini terlalu sombong dan mampu menciptakan kekacauan total segalanya. Gerbang Master Yin Yang, silakan pergi. The Guardian kami tidak akan menyerahkan Prime Ominouski. Karena kuncinya ada di tangan Guardian kita, itu juga milik Sungai Seribu Ikan Mas. Kami tidak akan menyerahkan kunci dengan kedua tangan terulur. Ketika mereka mencapai jalan buntu ini, Tawis Bau Gui maju untuk memaksa tamu itu pergi. Ekspresi Yin Yang Master terus berubah warna dengan cara yang tidak sedap dipandang. Cara hari ini, diteriaki oleh seorang junior membuatnya dalam kondisi yang sangat terhina. Dia dengan dingin merengut sebelum berkata ketika hukuman alam Nenek Moyang turun, kalian semua sudah siap. Setelah mengatakan itu, dia mulai berjalan pergi tanpa menunggu untuk duduk di tandu. Tetap lebih lama hanya akan menghasilkan penghinaan lebih lanjut. Setelah dia pergi, Tawis Bau Gui memaksa tersenyum dan berkata apakah kita perlu membuatnya begitu tegang kita bisa saja menolak untuk menyerahkannya. Memaksa Tawisan Cup River untuk menyerahkan kunci itu benar-benar keluar dari pertanyaan, tetapi tidak perlu mematahkan semua kepura-pura penolakan sopan bisa saja berhasil. Tidak apa-apa, cepat atau lambat, kita akan tetap berselisih dengan mereka. Likie berkata sambil tersenyum cepat atau lambat, saya akan membongkar alam Ancestral. Anda berbicara tentang alam Ancestral. Para penatua dan yang mulia yang tidak bisa menyamarkan keheranan mereka pada kata-kata Likie. Jadi apa Likie melanjutkan bahkan Kaisar Abadi akan menghilang suatu hari, apalagi alam Ancestral. Sepanjang kehendak saya, merobohkannya bukan masalah besar. Grup dari Cloud Jauh Selatan tidak bisa menahan senyum canggung. Ini terlalu gila, bahkan Kaisar Abadi tidak akan mengatakan hal seperti itu, tetapi Likie telah menyatakannya. Jika ada yang mendengar ini, mereka akan berpikir bahwa dia sudah gila. Lan Yunzu akhirnya mendapat kesempatan untuk bertanya sekarang bahwa Likie meninggalkan sesi kultifasinya apakah kita membuka kuburan Prime Ominous sekarang? Belum. Selama beberapa hari terakhir, saya sibuk membuat undang-undang baru. Di masa depan, itu akan menjadi hukum Kaisar atau sesuatu yang lebih baik. Kelompok yang lebih tua tidak bisa membantu tetapi bergidik di dalam. Mereka tahu bahwa Likie tidak berbicara omong kosong. Dia berada di usia yang begitu muda dengan budidaya rendah, namun dia sudah mampu membuat hukum jasa sendiri, dan yang ada di jalur Kaisar pada saat itu. Seberapa menantang ini? Lan Yunzu sangat ingin tahu. Bakat kudus gandanya sangat kuat tidak peduli di era mana dia adalah tipe yang selalu mendapat perhatian. Namun, dia tidak bisa mengambil langkah yang sama dengan Likie. Tahta miriat bones dan gerbang yin yang keduanya datang, serta bronze carapes suku serangga dari Medan Misti jauh. Semua suku hantu lainnya di dunia netersuci datang satu demi satu. Bahkan ada beberapa klan kuno dan penyendiri. Di antara mereka, yang menerima keriuhan terbesar adalah kerajaan kuno All Eras. Sebuah benua besar terbang dari Cakrawala dan menyapu langit. Itu megah dan ukuran seluruh negara. Di benua ini adalah pavilion yang mengjulang tinggi dan bangunan kuno, misterius dan kuat. Lenmas raksasa ini adalah sumber kejutan. Yang tidak tahu akan berpikir bahwa itu adalah seluruh negara. Itu mendarat tepat di luar kuburan Ominos utama, dan Tian Lunhui sendiri datang untuk menyambut orang-orangnya. Dia menginjak langit dan terbang ke atas. Aura misterius yang merentang. Orang tidak bisa menahan pingsan karena gayanya. Ketika salah satu dari tiga pahlawan dan seseorang menyebut reinkarnasi seorang kaisar abadi, gaya Tian Lunhui tidak kurang dari milik orang lain. Dengan kedatangan kekuatan besar ini, kuburan menjadi penuh dengan orang-orang yang dengan penuh semangat menunggu orang Likie untuk membuka kuburan Primeo Minos sesegera mungkin. Jika seperti sebelumnya, orang-orang ini sudah mengambil tindakan untuk mengambil kunci. Tapi sekarang, siapapun yang ingin melakukannya harus berpikir dengan sangat hati-hati. Orang-orang menggigil memikirkan Likie membunuh puluhan ribu sendirian dalam satu pertempuran. Selain itu, para tetua sekte sungai juga ada di sini dan mereka sepenuhnya mendukungnya. Bahkan garis keturunan seorang kaisar tidak ingin menyatakan perang di sungai seribu ikan hanya untuk Primeo Minoski. Jadi pada akhirnya, semua orang menunggu Likie dengan cepat membuka kuburan. Banyak sekte yang lebih kecil gugup saat melihat begitu banyak kekuatan besar. Seorang master sekte yang lebih lemah mulai menghitung dan tersentak suku hantu bumi tersembunyi. Klan ratusan orang suci, puncak sembilan naga, bahkan klan perang ada di sini. Ini adalah klan tertutup yang menghasilkan kaisar abadi sekali. Seseorang menambahkan tidak hanya klan perang, tetapi bahkan suku hantu kuno seperti hantu besi juga datang. Kuburan Ominous utama dibuka, tetapi ada banyak waktu sehingga klan penyendiri dari dunia ini keluar untuk bermain. Semua kekuatan yang lebih kecil menjadi takut oleh aura mereka. Ini adalah acara terbesar dalam beberapa tahun terakhir semua suku dan sekte yang paling kuat di sekret netherworld ada di sini. Rumble, sementara banyak orang masih terpana, bumi tiba-tiba bergetar. Sebuah pohon tiba-tiba tumbuh dari luar kubur dan langsung menusuk ke langit, menutupi separuh cakrawala. Kabut yang melekat di atas menyulitkan orang lain untuk melihat apa yang terjadi di sana, tetapi ada bayangan samar di pohon itu. Pohon berharga sederhana, seseorang mengambil nafas dalam-dalam dan berseru. Bahkan kerajaan abadi gunung sederhana pun datang. Tak terhitung orang yang tertegun satu kali mereka melihat pohon ini. Bahkan tokoh-tokoh besar di dalam tahta gunung leluhur tulang dan para penatua di atas benua raksasa ol eras terkejut. Di dalam gunung leluhur, seorang tokoh hebat bergumam apa yang mereka coba lakukan. Banyak orang iri dengan pohon besar ini pohon berharga sederhana, ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh kaisar imortal kaisar di Yu yang legendaris. Kerajaan abadi gunung sederhana seperti sungai seribu ikan mas, garis silsilah yang didirikan di awan jauh di selatan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kekuatan nomor satu di wilayah ini, satu sekte, dua garis keturunan kaisar. Pada tingkat tertentu, kerajaan abadi dan sekte sungai mewakili ras manusia. Karena ini, mereka telah menghasilkan banyak ahli manusia yang kuat yang telah mencapai puncaknya di masa lalu. Di cloud jauh selatan, pembudidaya manusia mempertimbangkan sungai seribu ikan mas dan kerajaan abadi sebagai dua garis keturunan utama manusia. Karena mereka, pembudidaya manusia memiliki tempat untuk tinggal di dunia netersuci. Semua terkejut melihat pohon yang berharga ini, termasuk tahta tulang, kerajaan kuno ol eras, dan bahkan penyendiri klan. Pohon berharga ini berasal dari kaisar abadi di Yu, dan ada banyak spekulasi tentang asalnya. Beberapa orang berpikir bahwa kaisar abadi di Yu menggunakan energi darahnya untuk mengolah pohon ini, tetapi kemudian, orang-orang berpikir bahwa ia memperoleh pohon itu dari kuburan perdana berminyak pada usia muda. Sepanjang jalan sampai hari ini, pohon ini adalah harta yang sangat kuat dari kerajaan abadi, dan jarang meninggalkan wilayah kerajaan. Penduduk suci neter bahkan menganggap pohon ini sebagai kerajaan kuno yang mendefinisikan dan melindungi harta karun. Keajaiban misteriusnya setara dengan Immortal Emperor True Treasures. Bahkan, itu mungkin bahkan lebih besar dari harta seperti itu. Sekarang kerajaan abadi memutuskan untuk membawa pohon mereka yang berharga tepat di luar kuburan Ominous. Banyak yang menjadi khawatir dengan niat kerajaan. Apa yang ingin dilakukan kerajaan abadi gunung sederhana? Dapat dimengerti jika mereka membawa Immortal Emperor True Treasures, tetapi untuk membawa pohon ini bersama, apakah mereka benar-benar ingin menemukan metode mitos untuk kehidupan abadi? Seorang leluhur yang berdiri di atas benua Ol Eras berseru. Garis keturunan kaisar membawa serta senjata kaisar ke lubang kubur ini. Ini bukan rahasia karena semua orang tahu bahaya dari kubur, tetapi kerajaan abadi membawa harta yang menentukan menyebabkan orang lain menjadi terkejut. Badai besar sedang terjadi. Semua orang akhirnya sampai pada kesimpulan ini. Semua kekuatan kuat dunia suci Belanda ada di sini, dan mereka semua membawa senjata kaisar sehingga ketika perkelahian pecah, bahkan bumi akan ditusuk. Bang, bang, bang. Suara gemuruh terdengar sebagai lautan api merah membakar langit dan bumi. Semua orang mulai berlari, tetapi setelah beberapa saat, mereka mulai tenang. Api menembak ke langit tetapi tidak membakar siapapun sama sekali. Ketika api merah meredah, semua orang melihat binatang ilahi berdiri dengan bangga di udara, kilin. Seluruh tubuhnya berwarna emas dan dipenuhi percikan api. Itu memiliki sosok yang gagah tak tertandingi saat berdiri di atas sembilan langit seperti dewa ilahi yang turun. Kedatangan di Zuo, Ascarlet Flame Kilin, banyak orang yang tersentuh ketika mereka melihat kilin ini. Ascarlet Flame Kilin bukanlah binatang ilahi yang nyata itu adalah keturunan dengan beberapa garis keturunan kilin mengalir melalui nadinya. Terlepas dari ini, pemandangan Scarlet Flame Kilin yang berdiri di langit masih menyebabkan banyak orang berdebar. Ini memancarkan aura yang menyebabkan bahkan penguasa surgawi gemetar. Aura dominannya bukan hanya untuk pertunjukan karena sebenarnya memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Ini adalah binatang yang baik yang hanya muncul sekali dalam 30 ribu tahun terakhir. Biasanya terlihat di banyak tempat di dunia suci neter dan akan membuat sarang untuk beristirahat selama bertahun-tahun di masing-masing domainnya. Siapapun ingin binatang buas seperti ini dengan darah ilahi mengalir melalui nadinya. Banyak orang mengejarnya, tetapi tidak ada yang berhasil, bahkan bukan Raja Surgawi. Bahkan beberapa leluhur yang tertutup keluar, tetapi kilin berhasil menghindari mereka semua. Kemudian, ada legenda yang menyebar ke seluruh dunia suci neter. Itu menyatakan bahwa Scarlet Flame kilin ini adalah keturunan dari binatang ilahi, sehingga hanya kaisar imortal masa depan yang akan bisa menjinakannya. Hanya kaisar abadi yang akan membuat kilin ini bersedia menjadi tunggangan. Itu adalah Sir Dizuo. Seseorang dengan mata yang tajam melihat orang itu terpasang pada kilin ini dan berteriak keras. Semua orang melihat ke atas dan melihat seorang pria muda duduk di punggung kilin. Dia duduk tegak saat punggungnya membawa langit biru, membuat waktu diam. Pria muda itu tidak terlalu tampan, tetapi dia memiliki sepasang mata ilahi yang tampaknya mampu melihat selama ribuan tahun. Dengan jubah di punggungnya, dia memancarkan aura kekaisaran yang kuat. Tidak ada tanda-tanda kepura-puran, aura ini sepertinya terpancar secara alami darinya. Yang lebih mengerikan lagi adalah pintu emas yang muncul tepat di belakang punggung pemuda itu. Pintu emas ini bertindak seperti gerbang ilahi yang membuka jalan menuju Grendau Surgawi itu menghembuskan nafas abadi yang mengelilingi tubuh di Zuo. Di Zuo, keturunan tahta tulang, legenda di dunia suci Belanda, kebanggaan ras hantu. Salah satu dari tiga pahlawan dengan prestise yang lebih besar daripada Tian Lunhui dan Chan Yang. Meskipun ketiga pahlawan tersebut semuanya memiliki latar belakang yang hebat, di Zuo berbeda dari Chan Yang dan Tian Lunhui. Tidak dapat dipungkiri bahwa bakat, usaha, dan garis keturunan Tian Lunhui dan Chan yang tidak kurang dari di Zuo, tetapi mereka dilahirkan dengan sendok emas dan sudah ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Tian Lunhui dianggap sebagai reinkarnasi dari kaisar abadi sementara Chan yang dipilih oleh alam leluhur selama masa mudanya. Nasib sendiri telah memutuskan bahwa keduanya akan dapat mencapai puncak sambil memukau dunia. Namun, prestasi dan kejayaan di Zuo sulit didapat olehnya. Tidak dapat disangkal bahwa datang dari tahta tulang itu hebat, tetapi di Zuo bukan satu-satunya jenius di sana. Dia menghadapi banyak kompetisi sejak usia muda. Namun demikian, ia menggunakan bakat dan kerja kerasnya untuk membuktikan nilainya dan akhirnya duduk di atas tahta keturunan. Di Zuo pernah terus-menerus menantang dunia dan batas kemampuannya sendiri, menggunakan darah untuk melambungkan ketenarannya. Ketika dia berusia 10 tahun, dia mampu mengalahkan Royal Noblesse. Ketika dia berusia 15 tahun, para orang suci kuno ditempatkan di bawah kakinya. Dan ketika dia berusia 18 tahun, dia menggunakan momentum yang tak terkalahkan untuk membunuh seluruh negara dalam pertempuran yang menghancurkan bumi yang menyebabkan aliran darah mengalir. Catatan pertempuran di Zuo layak dibanggakan, tidak peduli pada era manapun orang melihatnya. Sementara Tian Lunhui dan Chan yang diselimuti aura luar biasa sejak lahir, di Zuo berjuang melalui pertempuran berdarah untuk mendapatkan nyawanya, reputasi. Dengan demikian, dia memberikan tekanan yang lebih besar dan lebih nyata dibandingkan dengan dua lainnya. Akibatnya, banyak generasi muda dan tua di dunia suci netter memanggilnya Sir di Zuo. Gerbang Kekaisaran yang legendaris. Saya mendengar bahwa ketika Kaisar Imortal Muda Wangu mencapai tingkat tertentu, ia juga memiliki Gerbang Kekaisaran seperti ini. Ini adalah simbol tercerahkan oleh Grandao tertinggi. Kelompok itu secara emosional diucapkan setelah melihat Gerbang Emas di belakang di Zuo. Kaisar Abadi Wangu adalah leluhur dari miriat Bonestrone, yang pertama Kaisar Perlombaan Hantu. Dia berasal dari klan besar di mana para anggotanya, setelah mempelajari Grandao tertinggi, akan memiliki Gerbang Emas di belakang punggung mereka. Karena itu, Gerbang Emas mewakili Grandao tertinggi serta peluang untuk mencapai puncak di masa depan mungkin mereka bahkan bisa menjadi Kaisar Abadi. Kunjungan di Zuo menyebabkan keributan besar ketika orang banyak menatapnya dengan penuh harap. Bahkan Tian Lunhui di atas benua Ol Eras tiba-tiba berdiri. Kedatangannya menyebabkan keturunan garis keturunan Kaisar, seperti anak Titanic Crescent Sein dan anak jahat serangga hantu, tidak dapat duduk di Ampe. Di Zuo, hati mereka tenggelam setelah melihat di Zuo di kejauhan. Keduanya adalah keturunan kekaisaran dan jenius di antara para jenius. Mereka mengeluarkan banyak darah dan keringat untuk akhirnya menjadi keturunan kekaisaran. Dapat dikatakan bahwa tipe mereka tidak mau menerima kekalahan bagi siapapun, dan sangat sedikit orang yang dapat menyebabkan mereka menundukkan kepala sombong mereka. Karena itu, mereka menjadi sangat sedih melihat di Zuo. Mereka menyadari kesenjangan antara mereka dan dia. Bahkan jenius paling egois harus menerima kekurangan mereka di hadapan di Zuo. Sebenarnya, membungkuk di hadapan di Zuo bukanlah hal yang memalukan di dunia suci netter karena para jenius yang tak terhitung jumlahnya telah melakukannya setelah diakinkan oleh kekuatannya. Tian Lunhui, yang berdiri di benua itu, menatap di Zuo di kejauhan dengan tatapannya yang dalam. Tian Lunhui adalah orang yang diselimuti misteri, dan matanya sangat menakutkan. Matahari dan bulan di dalam pupilnya menjadi gelap lalu bersinar lagi seolah-olah ada alam semesta di dalam matanya yang selamanya menjalani siklus samsara. Ekspresinya menjadi lebih serius setelah melihat di Zuo. Lagi pula, sebagai salah satu dari tiga pahlawan, di Zuo adalah saingan yang kuat. Ketiga pahlawan itu tidak pernah melanggar postur persahabatan dan tidak ada yang pernah mendengar tentang mereka bertarung sebelumnya. Faktanya, rumor menyebutkan bahwa mereka bertiga adalah teman baik. Namun, ketiganya tahu dengan sangat jelas bahwa jalan menuju surga akan ditakdirkan untuk menjadi brutal. Hanya ada satu kehendak surga, jadi suatu hari, ketiga pahlawan dunia netersuci harus saling bertarung. Inilah sebabnya mengapa mereka bertiga selalu menganggap yang lain sebagai saingan terkuat mereka. Bahkan anggota generasi sebelumnya harus mengklik lidah mereka setelah melihat di Zuo mengendarai Scarlet Flame Kilin Sir di Zuo memiliki menjinakkan Scarlet Flame Kilin. Kilin ini telah muncul di Secret Netherworld berkali-kali selama periode waktu yang lama, tetapi belum pernah disampaikan kepada siapapun sebelumnya, jadi bagaimana mungkin orang tidak kagum sekarang karena di Zuo telah mencapai prestasi ini. Sekelompok Master Sekte dan Raja Kerajaan bertepuk tangan dan bertepuk tangan Sir di Zuo memang seorang kaisar imortal muda. Tidak terlalu aneh baginya untuk dapat melakukannya. Selain itu, darah ilahi mengalir di Kilin itu, jadi dia tahu bagaimana memilih tuannya. Boom! Dengan ledakan memekakan telinga, Kilin menginjak langit dan langsung muncul tepat di luar sungai Tau San Kap River Kam. Aura agresifnya mengejutkan semua tetua di dalam, mendorong mereka untuk bergegas keluar. Meskipun Sekte Sungai hanya memiliki satu kaisar, ketenaran kaisar Kian Li masih berjalan kuat di generasi ini sehingga mereka memiliki posisi yang kuat di Secret Netherworld. Namun, di Zuo mengendarai Kilin di atas langit Sekte Sungai hari ini. Seberapa agresif dan dominannya ini. Tindakan ini menyebabkan mereka yang berada di luar kubur saling melirik satu sama lain. Para penggarap hantu sangat bersemangat. Seorang pembudidaya berbisik pertempuran akan pecah. Kerumunan sangat bersemangat dan banyak pembudidaya hantu berlari ke sana untuk menonton kesenangan. Semua orang tahu bahwa Likie telah membunuh puluhan ribu pembudidaya hantu beberapa, beberapa hari sebelumnya, mengakibatkan Phoenix Maiden melarikan diri dengan kekalahan. Pertempuran itu menyebabkan banyak hantu tersedak dengan dendam karena itu adalah tamparan besar di wajah mereka. Sebelum itu, suku-suku hantu selalu memandang rendah manusia. Perbatasan neter timur adalah dunia hantu, dan banyak suku hantu menyatakan niat mereka untuk membunuh Likie. Hasilnya adalah mereka semua dibantai oleh Likie, jadi bagaimana hantu bisa menunjukkan wajah mereka sekarang? Tidak ada yang berani menantang Likie sesudahnya. Bahkan keturunan kekaisaran seperti Saint Child dan Evil Child sangat berhati-hati dan tidak berani berbicara dengan ceroboh. Semua orang mengerti bahwa Likie berada pada level yang sama dengan ketiga pahlawan, sehingga mereka yang menantangnya tanpa kemampuan yang cukup hanya mendekati kematian. Saat ini, Dizuo sedang mengendarai kilinnya di atas sekte sungai, jadi tujuannya sejelas hari. Suku-suku hantu tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka karena ras hantu akhirnya akan mendapatkan kembali harga diri mereka. Mereka menunggu sir Dizuo untuk membunuh Likie. Dizuo menatap sekte sungai ketika suaranya melayang jauh di mana Likie mengeluarkan tantangan tepat di atas langit sekte sungai adalah langkah yang sangat sombong. Apa urusanmu? Rekan Daois Dizuo Tauis Bougui masih berhasil merespons dengan senyum di hadapan momentum Dizuo yang mengesankan. Duduk di sembilan langit, suara Dizuo bergemuruh seperti dewa beritahu Likie untuk keluar dan bertarung satu pertempuran sampai mati untuk memutuskan pemenang. Pertempuran hidup dan mati kata-kata Dizuo berjalan sangat jauh. Banyak orang mengambil napas dalam-dalam. Ini adalah pertarungan terakhir antara pembudidaya, cara bagi pembudidaya untuk menyelesaikan dendam. Karena itu satu-satu yang kalah hanya bisa menyalahkan kurangnya keterampilan mereka. Tidak ada sekte akan membalas dendam setelah pertempuran hidup dan mati. Jangan sampai mereka berisiko menjadi lelucon ke seluruh dunia. Ascarlet Flame Kilin banyak orang tersentuh ketika mereka melihat kilin ini. Ascarlet Flame Kilin bukanlah binatang ilahi yang nyata itu adalah keturunan dengan beberapa garis keturunan kilin mengalir melalui nadinya. Karena ini, pemandangan Scarlet Flame Kilin yang berdiri di langit menyebabkan banyak orang berdebar. Memancarkan aura yang menyebabkan bahkan penguasa surgawi gemetar. Aura dominannya bukan hanya untuk pertunjukan karena sebenarnya memiliki kekuatan untuk mendukungnya. 500 100